Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di kelas dari IAPID PDJATIM Di seri terakhir, seri keempat, peningkatan kompetensi pejabat pemuat komitmen Hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022 Dengan tema, serah terima hasil pekerjaan Masih bersama kami di sini, saya Upi, ada Mbak Ira dan Mas Andi Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga Bapak Ibu sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat Apabila saat ini ada yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan Dan segera pulih sehat agar dapat beraktivitas kembali Amin ya Rabbah Alamin Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan hari ini Yang pertama adalah foto bersama Kemudian pemaparan materi yang akan disampaikan oleh fasilitator kami Yaitu Bapak Saifudin Zuhri Kemudian akan ada tanya jawab interaktif Ataupun slide do yang akan dipandu oleh moderator Dan terakhir penutup dan dilanjutkan dengan foto bersama Baik, sebelumnya kita foto bersama dulu Baik, terima kasih Selanjutnya kita masuk ke agenda kedua Yaitu pemaparan materi hari ini oleh Bapak Saifudin Zuhri Dan nanti untuk pertanyaan Bapak Ibu bisa ditulis di link slido Nanti akan saya bagikan link slidonya Atau bisa langsung raise hand nanti akan kami nyalakan audionya seperti biasa Kepada Bapak Zuhri, kami persilahkan Terima kasih Mbak Aduh, lupa Tadi yang lihat Mbak Ira sih Bapak Ibu, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Mudah-mudahan tetap dalam hidup Terima kasih siang hari ini Kita sesi terakhir dari 4 seri yang kita buat Untuk peningkatan kompetensi PPK Baik, terima kasih Bapak Ibu Hari ini kita mencoba untuk mendiskusikan tahapan terakhir Dari sebuah proses pengadaan barang jasa Dan sekali lagi Peran penjabat membuat komitmen disini Masih sangat sentral ya Karena menurut aturan Serah terima Penjabat membuat komitmen Termasuk kalau swaklola juga Tapi swaklola memang sering tidak kita bahas Kita lebih banyak membicarakan tentang Pengadaan barang jasa melalui penyedia Dan hanya mengingatkan saja Bapak Ibu Pengadaan barang jasa kita yang terdiri dari 3 tahapan Sebagai mana definisi Diawali dari identifikasi kebutuhan Sampai dengan serah terima hasil pekerjaan Mudah-mudahan 3 kali pertemuan yang lalu Sudah cukup membawa pemahaman kita Tentang bagaimana sebuah pengadaan barang jasa itu Diawali dari proses perencanaan Kemudian ada proses persiapan Proses pelaksanaan Nah pelaksanaan ini melibuti pelaksanaan Pemilihan penyedianya Baik oleh POCJA maupun oleh pejahat pengadaan Kemudian kemarin Pak Kurhan sudah dibahas Tentang bagaimana pengendalian kontrak Ketika memang Penyedia yang terpilih Itu bisa diterima oleh PPK Kemudian dilanjutkan dengan proses kontrak Nah di dalam kontrak itu ada proses pengendalian kontrak Bapak-Ibu yang saya hormati Serah terima hasil pekerjaan ini Sebenarnya bagian dari pengendalian kontrak Ini adalah pintu keluar Pintu terakhir dari sebuah proses Yang kita sebut sebagai Pengadaan barang dan jasa Dan ini memang Pintu yang sangat krusial Karena ini bisa berakibat panjang Walaupun kita sadar bahwasannya serah terima ini Bukan sesuatu yang berdiri sendiri Dia mesti sangat terkait dengan proses-proses sebelumnya Utamanya yang sangat erat terkait adalah Terhadap isi kontrak Terhadap pelaksanaan kontrak Nah kontrak itu sendiri Kalau kita tarik ke belakang Sangat dipengaruhi Dengan proses perancangannya Dan persiapan penyusunan perancangan Atau draft kontrak Kemudian dia akan sangat dipengaruhi Oleh perencanaan kita Karena bagaimanapun Persiapan yang kita susun Salah satunya dengan musun draft kontrak itu Mesti mengacu kepada perencanaan yang disusun Sehingga proses pengadaan barang jasa Mulai dari identifikasi kebutuhan Sampai dengan serah terima hasil pekerjaan itu Harus bisa ditarik sebuah garis Yang itu memang menghubungkan dengan jelas Tidak boleh terpisah Tetapi memang banyak kendala-kendala Yang sering kita temui Nanti mudah-mudahan bisa kita diskusikan Karena memang Yang saya tahu Di lapangan Setelah terima hasil pekerjaan itu Ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kontrak saja Ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi Misalkan Harus segera dicairkan Nah Ini akhirnya Kita buru-buru Kita mengambil jalan yang Kadang tidak seharusnya diambil Terus kemudian ada warning juga Ini harus segera diserap Kalau tidak Hakan hangus Sehingga tidak bisa terbayarkan Hal-hal seperti itu yang Secara Teori tidak ada Di dalam proses pengadaan barang jasa Tetapi secara Faktual Itu sangat mempengaruhi Nah mudah-mudahan nanti kita bisa Mendiskusikan Bagaimana kalau Proses pengadaan barang jasa Dibaruhi oleh hal-hal yang bercepat eksternal Oke Kita mengingatkan saja Bapak Ibu Terhadap tugas PPK Ya Dari sekian banyak tugas PPK Yang saya ingin Sampaikan disini adalah Tugas PPK untuk Melaksanakan Pengendalian kontrak Atau mengendalikan kontrak Jadi kontrak itu Sudah kita susun Disepakati oleh para pihak Terlepas dari Siapapun Yang Menandatani kontrak ya Tetapi PPK Bertugas untuk Memastikan bahwasannya Kontrak itu bisa Berjalan Sesuai dengan yang disepakati Menghasilkan output Sesuai dengan yang Direncanakan Dan seterusnya Kemudian tugas PPK Melaporkan pelaksanaannya Kepada PAKPA Di dalam proses Nah Terakhir nanti Ketika selesai serah terima Dari PPK Kemudian diserahkan kepada PA atau KPA Sebagai pihak yang Mempunyai Kewenangan untuk Menggunakan agar Ini pentingnya PPK Punya tanggung jawab Di dalam rangka Memastikan kontrak itu Berjalan Bukan berarti PPK itu Kemudian punya tanggung jawab Berhadap pekerjaan Bukan Karena pekerjaan itu Melalui penyediaan Jadi tanggung jawab penyediaan Nah ini yang harus kita pastikan Jadi kalau ada kesalahan Ada keperbedaan volume Oleh APH dan sebagainya Ya jangan PPK yang menanggung Nanti kita coba Bagaimana Membahas itu Sehingga tanggung jawab itu Tidak semuanya Berada di PPK Risiko-risiko itu harus kita Tempatkan pada porsinya Oke Nah kemarin sempat kita bahas Tentang apa itu Tim teknis Tim ahli Dan tim pendukung Ini dalam rangka Memberikan Semacam Pasukan Atau kekuatan Power Bagi PPK Jangan merasa PPK itu harus Bekerja sendiri Jadi Disediakan Beberapa teman Yang itu memang Boleh dibentuk Dalam rangka Membantu Tugas-tugas PPK Di dalam Pengendalian kontrak Walaupun Kayak tim teknis Tim atau tenaga Ahli ini Tidak harus berada di kontrak Tapi dalam konteks Pembahasan hari ini Dalam hal Memang Pengendalian kontrak Itu dibutuhkan tenaga Yang memang Mempunyai kapasitas Mempunyai waktu Dan sebagainya Silahkan dibentuk Jangan Kesemuanya Dilimpahkan Tanggung jawab Itu kepada PPK sendiri Oke kemarin Sudah kita bahas ini Nah Bapak-Ibu yang saya hormati Setelah terima hasil pekerjaan Itu menjadi penting Karena Ada beberapa Hal yang harus kita Perhatikan Yang pertama Tahapan ini Menentukan Kesesuaian hasil Pekerjaan dengan Isi kontrak Atau tidak Kita membuat Pernyataan Nanti Apakah Kira-kira Yang kita lihat Yang kita terima Yang kita uji coba Itu memang Sesuai dengan Isi kontrak Atau tidak Dengan demikian Bagi siapapun Yang bertugas Melakukan Pemeriksaan Penerimaan Harus memahami Kontrak Nah Dalam konteks Pengadaan barang jasa Yang paling memahami Tentunya adalah PPK Yang paling memahami Karena dia itu Memproses mulai Dari Perencanaan Kemudian Dia Menyusun Draft kontrak Rancangan Kontraknya Berarti ketika Dia menyusun Rancangan kan Dia memahami Benar Bagaimana Sebuah Rancangan Kontrak Yang masih kosong Itu disesuaikan Dengan Kebutuhan Kebutuhan Untuk bisa Sukses Menghantarkan Adanya Barang jasa Itu adalah tugas Kita menyusun Draft kontrak Nah Ketika Draft kontrak itu Sudah Disepakati Sebagai sebuah Kontrak yang Mengikat Para pihak Maka Dia menjadi Sebuah sistem Atau mesin Yang memastikan Bahwasannya Gol itu Bisa Dicapai Kita Melakukan Penilaian Apakah Sesuai Atau Tidak Kemudian Kalau Sudah Dilakukan Penilaian Itu Akan Menghasilkan Keputusan Akan Menerima Atau Menolak Menerima Juga Punya Konsekuensi Menolak Pun Juga Punya Risiko Ya Makanya Kita Harus Pasti Bahwa Saya Dalam Hal Kita Menerima Ya Memang Kita Pastikan Barang Atau Jasa Itu Sesuai Dengan Isi Kontrak Pun Juga Ketika Kita Menolak Kita Harus Pastikan Dulu Memang Ada Ketidak Sesuaian Nah Silahkan Ketika Kontrak Itu Sendiri Bias Kontrak Itu Sendiri Tidak Jelas Maka Tentunya Akan Gampang Ketika Kita Menentukan Apakah Ini Benar Atau Salah Karena Parameter Standarnya Sendiri Kadang Tidak Jelas Nanti Barangkali Kita Bahas Berikutnya Nah Di Dalam Serah Terima Hasil Pekerjaan Ini Menjadi Penting Juga Karena Dia Adalah Tadi Saya Sampaikan Ini Bagian Dari Pengendalian Kontrak Melebuti Pengendalian Kualitasnya Jadi Ketika Kita Melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan Kita Memastikan Memang Kualitas Sesuai Dengan Yang Ada Di Kontrak Kalau Misalkan Hasil Volume Misalkan Begitu Volume Sama Dihitung Sesuai Kemudian Dari Sisi Mutu Mungkin Perlu Di Uji Dengan Laboratorium Ata Sesuai Juga Menjamin Terhadap Penjaminan Kualitas Atau Qualitation Artinya Proses Itu Juga Dijamin Sesuai Kalau Misalkan Kita Memproses Metodologi Sebuah Penelitian Begitu Ya Memang Dipastikan Penelitian Itu Dilakukan Sesuai Dengan Pentahapan Yang Sudah Disepakati Kalau Kita Konstruksi Pentahap Pasti Mulai Dari Fondasi Dan Seterusnya Tidak Ada Pentahapan Yang Dilewatkan Jadi Ada Kualitas Asuran Ada Penjaminan Terhadap Kualitas Itu Sendiri Kemudian Akan Menerima Atau Menolak Adanya Perubahan Kontrak Di Dalam Pengendalian Kontrak Mungkin Kemarin Sudah Dibahas Bagaimana Terjadi Adanya Adendum Permintaan Terjadinya Perubahan Dan Seterusnya Nah Apakah Kita Menerima Atau Menolak Itu Berada Di Dalam Konteks Pengendalian Kontrak Karena Nanti Akan Berimbas Kepada Hasil Akhir Berdasarkan Adendum Bisa Jadi Hasil Akhirnya Berubah Laporan 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 Dari Proses Pengadaan Nah Kalau Proses Pengadaan Itu Benar-benar Membutuhkan Perhatian Dari Kita Artinya Kita Tidak Seperti Membeli Laptop Kalau Membeli Laptop Itu Prosesnya Tidak Penting Yang Kita Pentingkan Barang Datang Kemudian Kita Lakukan Pemeriksaan Tetapi Kalau Sebuah Proses Itu Menjadi Sangat Penting Seperti Halnya Kontruksi Misalkan Proses Begitu Penting Mulai Dari Bahan Raku Itu Harus Kita Pastikan Sesuai Dengan Spek Atau Kalau Misalkan Jasa Lainnya Proses Itu Sangat Penting Kalau Misalkan Barang-barang Tertentu Dimana Proses Itu Sangat Penting Kalau Kita Misalkan Tender Sepatu Dengan Jumlah Ribuan Maka Pada Bulan Pertama Minggu Pertama Dan Sebagainya Sudah Harus Tahapan Tahapan Karena Kalau Itu Tahapan Tidak Dilalui Pasti Akan Undur Atau Gagal Ini Menjadi Urgen Ketika Kita Harus Menyiapkan Proses Serah Terima Hasil Pekerjaan Sepertinya Diatur Di Perpres Sebab Serah Terima Ini Dilakukan Setelah Pekerjaan Selesai 100% Sesuai Dengan Ketentuan Termodal Pontrak Penyedia Mengajukan Permintaan Tertulis Untuk Pada PPK Untuk Dilakukan Serah Terima Jadi Diakini Dulu Pekerjaan Selesai 100% Kemudian PPK Bertugas Melakukan Reksaan Dalam Barang Jasa Yang Diserah Proses Sudah Sangat Siapa Yang Makan Periksaan Disini Adalah PPK PPK Dalam Hal Ini Tentunya Dapat Dibantu Dapat Mendelegasikan Pada Siapa PPK Dan Penyedia Menandatang Berita Dalam Hal Periksaan Itu Sudah Menghasilkan Kesimpulan Bahwasannya Barang Jasa Itu Sesuai Dengan Kontrak Tentunya Kita Buat Berita Acara Untuk Dilakukan Serah Terima Berikutnya Jangan Lupa Kalau Sudah Barang Jasa Itu Berada Di PPK Maka PPK Selanjutnya Menyerahkan Kepada PA Atau KPA Dalam Bukti Yaitu Berita Acara Serah Terima Kepada PA KPA Baik Bapak Ibu Yang Saya Hormati Hanya Mengingatkan Dari Hasma Itu Kita Harus Menyadari Tahu Bahwasannya Penyedia Itu Diatur Dalam Perpres Mempunyai Tanggung jawab Atas Satu Pelaksanaan Kontrak Jadi Kalau Mungkin Banyak Teman-teman Yang Digejar Oleh Auditor Sebenarnya Memang Tanggung jawab Dari Satu Sisi Apa Ya Tom Dari Sisi Penerimaan Terhadap Hasil Pekerjaan Tetapi Terhadap Pelaksanaan Kontrak Itu Sendiri Diyakinkan Bahwasannya Itu Menjadi Tanggung jawab Penyedia Sejak Sejak Awal Bapak Ibu Ketika Bertanda Tangan Kontrak Harus Ditekankan Bahwasannya Pelaksanaan Kontrak Itu Menjadi Tanggung jawab Penyedia Pelaksanaan Terkait Dengan Kualitas Seandainya Ada Ketidaksesuaian Maka Yang Bertanggung jawab Adalah Penyedia Ketika Terjadi Kesalahan Hitung Atau Volume Oleh Auditor Dinyatakan Volumenya Tidak Sesuai Maka Itu Juga Menjadi Tanggung jawab Penyedia Walaupun PPK Sudah Menyatakan Menerima Tetapi Perpres Menyatakan Itu Adalah Tanggung jawab Penyedia Kemudian Ketepatan Waktu Kita Sudah Pastikan Ini Kalau Waktu Tidak Tepat Maka Dilakukan Denda Dan Seterusnya Atau Bahkan Diputus Kontrak Dan Terakhir Adalah Ketepatan Tempat Menyerah Saya Pikir Sudah Cukup Jelas Bapak Ibu Ini Perlu Saya Sampaikan Untuk Mendasari Pola Perpikir Kita Bahwasannya Sampai Kapanpun Penyedia Itu Bertanggung jawab Berhadap Pelaksanaan Kontrak Kita Bertanggung jawab Terhadap Apa Terhadap Pengendalian Kontrak Kita Sebagai PPK Dalam Konteks Pengendalian Itu Nanti Didelegasikan Ditugaskan Nah Tanggung jawab Untuk Melakukan Apa ini Tugas-tugas Yang kita Delegasikan Itu sudah Beralih Kepada Yang Menerima Yang Sehingga Teman-teman Jangan Mengambil Risiko Itu Untuk Diri Sendiri Jelas Misalkan Konstruksi Adanya Konsultan Pengawasan Yang Kita Harus Pastikan Bahwasannya Tanggung jawab Pengawasan Sudah Beralih Tidak Lagi Berada Di PPK Walaupun PPK Atau Pemilik Pekerjaan Itu Bertanggung jawab Terhadap Pengawasan Tapi Ketika Sudah Meng-hire Konsultan Nah Tanggung jawab Itu Sudah Berpindah Kesana Nah Itu Yang Harus Ditekankan Di Jalan Kontrak Kita Tidak Konsultan Pengawas Karena Kadang Mohon Maaf Tidak Jelas Di Jalan Konsultan Pengawas Sebenarnya Apa Pekerjaan Yang Harus Dilakukan Sehingga Dia Dinyatakan Benar-benar Mengawasi Melakukan Pengawasan Atau Tidak Nah Itu Kadang Masih Bias Bapak Ibu Di Dalam Konteks Serah Terima Sari Pekerjaan Ini Memang Ada Dua Pihak Karena Memang Para Pihak Yang Berkontra Itu Ada Pada Dua Pihak Ini Yaitu Penyedia Dan PBK Kalau Penyedia Punya Kepentingan Begitu Pekerjaan Telah Selesai 100% Maka Dia Punya Kepentingan Untuk Melakukan Penagihan Bayaran Sedangkan Dari sisi PBK PBK Punya Kepentingan Yaitu Menerima Barang jasa itu Sesuai dengan Kontra Buat berita acara Dan diserahkan Kepada PAKB Untuk Didaya gunakan Dan Selanjutnya Memang dilakukan Proses Pembayaran Nah Di tengah Tengah Itulah Ada Proses Pemeriksaan Ada Proses Pemeriksaan Terhadap Kesesuaian Antara Kontrak Dengan Kondisi Real Yang Terjadi Oke Tahapan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nah Bapak Ibu Saya mencoba Untuk Pelan-pelan Mengajak Bagaimana sih Sebenarnya Alur Berfikirnya Sebuah Proses Penerimaan Hasil Pekerjaan Kita Mulai Dari Inputnya Kemudian Nanti Dari input Itu Kita Proses Sehingga Bisa Menghasilkan Output Inputnya Apa Inputnya Itu adalah Dokumen Dan Substansi Kontrak Jadi Kita Harus Kembali Lagi Memahami Substansi Kontrak Sebenarnya Pekerjaan Ini Itu Apa Yang Sangat Krusial Kalau Misalkan Kita Membeli Laptop Yang Sangat Krusial Itu Sebenarnya Apa Biasanya Sudah Tertera Jelas Di Spesifikasi Teknis Entah Itu Layarnya Meliputi Luas Layar Meliputi Kualitasnya Kemudian Isi Di Dalamnya Prosesor Dan Seterusnya Itu Adalah Substansi Substansi Kontrak Yang Harus Ada Dan Harus Diserahkan Kapan Dimana Jumlahnya Itu Substansinya Atau Kalau Memang Proses Itu Harus Kita Ikuti Kayak Misalkan Konstruksi Nah Disana Ada Dokumen Dokumen Kapan Dimulai Penggalian Kondasi Misalkan Begitu Kapan Dimulai Pekerjaan Pembesian Dan Seterusnya Itu Kan Ada Laporan Harian Ada Laporan Mingguan Dan Seterusnya Itu Semua Adalah Dokumentasi Yang Harus Kita Baca Kita Siapkan Untuk Dilakukan Proses Setelahan Terhadap Penerimaan Hasil Pekerjaan Ini Jadi Kita Tidak Akan Pernah Bisa Memproses Tanpa Membesarkan Inputnya Dulu Dengan Kontra 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 Itu Semua Didokumentasikan Sehingga Kita Punya Kontra Juga Kita Punya Dokumentasi Pelaksanaan Kontra Itu Sendiri Dalam Hal Proses Kontra Itu Harus Dokumentasikan Kecuali Kalau beli-beli Barang-barang Jadi Seperti Itu Tidak Dapat Sudah Kita Melakukan Proses Diawali Dengan Penyusunan Kertas Kerja Mungkin Metodenya Mungkin Instrumen Dan Pelaksanaan Pemeriksaan Itu Menggunakan Kertas Kerja Seperti Apa Kalau Misalkan Konsultan Metode Kerjanya Seperti Apa Seorang Konsultan Misalkan Melakukan Analisa Terhadap Kepuasan Pelayanan Kesehatan Kita Harus Uji Metodenya Seperti Apa Apakah Sudah Dilakukan Seperti Kesepakatan Di Dalam Kontrak Bukti-buktinya Seperti Apa Data-datanya Seperti Apa Kita Melihat Terus Metode Analisanya Benar Menggunakan Metode Yang Kemarin Kita Sepakat Kita Harus Menyiapkan Instrumen Apa Yang Kita Gunakan Untuk Melakukan Evaluasi Melakukan Pemeriksaan Itu Baru Dari Instrumen Itulah Kita Melakukan Pelaksanaan Pemeriksaan Ini Dituangkan Di dalam Kertas Kerja Kita Kita Tidak Akan Bingung Kalau Melakukan Pemeriksaan Kalau Sudah Memegang Kertas Kerja Tetapi Kita Akan Menjadi Orang Yang Tidak Tau Apa Yang Kita Lakukan Ketika Disuruh Melakukan Pemeriksaan Kita Tidak Punya Kertas Kerja Apa Yang Harus Checklist Apa Yang Harus Saya Lihat Ibaratnya Membeli Laptop Tadi Apa Yang Harus Saya Lihat Apa Sekedar Dilihat Oh Laptopnya Ternyata Bisa Nyala Oh Ternyata Kursornya Bisa Bergerak Tidak Kita Harus Siapkan Dulu Yang Dilihat Itu Misalkan Prosesornya Merknya Apa Model Hardisknya Dan Seterusnya Softwarenya Dan Seterusnya Itu Kita Tuangkan Di Dalam Kertas Kerja Nah Kalau Sudah Berarti Tinggal Output Setelah Kita Laksanakan Outputnya Itu Berupa Berita acara Itu Menggambarkan Kesesuaian Kontrak Dengan Pekerjaan Yang Terimakan Bisa Jadi Diterima Karena Sesuai Bisa Jadi Ya Tidak Terima Karena Memang Dinyatakan Tidak Sesuai Oke Maka Bapak Ibu Yang Saya Hormati PPK Di Dalam Serata Terima Seterus Pekerjaan Mempunyai Tiga Tahapan Pekerjaan Yang Harus Dilakukan Mulai Dari Persiapan Kemudian Melaksanakan Dan Yang Terakhir Adalah Menerima Kalau Dilakukan Penerimaan Menerima Atau Tidak Menerima Dalam Bentuk Berita Acara Oke Yang Pertama Adalah Persiapan Penerimaan Hasil Pengadaan Ini Sangat Krusial Karena Kadang PPK Tidak Menyiapkan Dengan Benar Kadang PPK Menganggap Kecil Hal-hal Yang Terkait Dengan Persiapan Ini Tetapi Baru Kerasa Nanti Kalau Diaudit Ternyata Belum Saya Lihat Waktu Itu Ketika Ditanyakan Auditor Atau Pihak-Pihak Ternyata Tidak Karena Saya Tidak Rau Paling Banyak Disini Maka Persiapan Penerimaan Ini Sekali Lagi Kita Menyiapkan Bahan Mulai Dokumen Kontra Pasti Dokumen Kontra Adalah Pegangan Para Pihar Jadi Itu Yang Acuan Utama Kemudian Yang Kedua Dalam Hal Memang Ada Dokumen Laporan Pelaksana Kontra Kalau Konstruksi Ada Laporan Harian Laporan Mingguan Terjadinya CCO Terjadinya Apa Ini Perubahan Paku Terjadinya Denda Dan Ini Dokumen Dokumen Ini Kita Siapkan Selama Proses Pas Pernah Terjadi Sehingga Dokumentasi Itu Menjadi Utuh Kita Lihat Oke Apa Yang Harus Dilakukan Identifikasi Dengan Cermat Ruang Lingkup Dan Fungsi Penerimaan Sebuah Kejahat Mohon Maaf Masih Sering Kita Temui Ruang Lingkup Kita Tidak Bisa Mendefinisikan Padahal Ruang Lingkup Itu Adalah Batasan Yang Harus Kita Susun Kalau Kita Misalkan Pengadaan Konstru Ruang Lingkup Apa Saja Oh Pak Ini Gedung Termasuk Juga Instalasi Listrik Di Dalam Termasuk Air Bersih Instalasi Air Bersih Instalasi Air Kotor Instalasi Udara Dengan Menggunakan AC Misalkan Seperti Itu Dan Seterusnya Termasuk Akses Jalan Pakai Puffing Termasuk Pagar Termasuk Taman Itu Semua Adalah Ruang Lingkup Jadi Kita Harus Batasi Kalau Misalkan Kembali Lagi Pengadaan Yang Paling Sederhana Seperti Laptop Disamping Spesifikasi Yang Sudah Jelas Ruang Lingkup Adalah Apakah Ini Nanti Misalkan Ada Tas Bawaan Kemudian Ruang Lingkup Yang Lain Apakah Ini Termasuk Bapak Itu Maus Misalkan Begitu Barangkali Ada tambahan Lain-lain Silahkan Jadi Ruang Lingkup Harus Dipastikan Dan Harus Jelas Terukur Kadang Fungsi Penerimaan Hasil Pekerjaan Itu Juga Tidak Faham Untuk Apa Ini Udah Untuk Ini Yang penting Administrasi Yang penting Secara Administrasi Apa Bisa Dicukupi Yang penting Cair Dan Seerusnya Tolong Kita Memastikan Bahwasannya Fungsi Penerimaan Hasil Pekerjaan Ini Adalah Memastikan Bahwasannya Barang Jasa Yang Diserang Terimakan Itu Memang Sesuai Dengan Kontrak Dalam Hal Kontrak Itu Memaksa Atau Mengharuskan Proses Itu Di Dokumen Laporan Kalau Misalkan Dalam Dokumen Kontrak Tidak Perlu Ada Laporan Harian Laporan Mingguan Kalau Kayak Kita Membeli Obat Misalkan Yang penting Obat Datang Di Periksana Itu Kan Tidak Perlu Dokumen Laporan Pelaksana Yang Menting Barang Datang Sesuai Dengan Tanggal Tempat Dihitung Dipastikan Ada Dokumen Resminya Meliputi CPOB Apa Dan Seterusnya Silahkan Itu Berarti kan Kita sudah Mengidentifikasi Dengan Cermat Sekali lagi Banyak PPK gagal Mengidentifikasi Dengan Cermat Ruang lingkup Dan Fungsinya Yang Yang kedua Disiapkan Secara Cermat Tahapan Metode Dan Instrument Penerimaan Hasil Pekerjaan Jadi Tahapan Tahapannya Seperti Apa Yang Harus Kita Lihat Kalau Misalkan Kita Pembelian Jenset Di Puskes Mas Misalkan Ya Harus Ada Laporan Minggu Kapan Pondasinya Mulai Dibangun Misalkan Berapa hari Dipastikan Speknya Sesuai Misalkan Harus Ada Pembesian Misalkan Harus Ada Pasang Batak Semen Dan Sebagainya Volume Dan Apa Ini Kabel Pemasangan Instrument Instrument Yang Dibutuhkan Baru Nanti Tahapan Berikutnya Adalah Uji Coba Kita Pastikan Uji Coba Berapa Jam Seperti Itu Metodenya Apa Barangkali Untuk Pekerjaan Pekerjaan Tertentu Membutuhkan Metode Yang Sudah Pasti Kayak Konsultan Begitu Metode Analisanya Harus Menggunakan Ini Dipastikan Atau Metode Yang Dimaksud Disini Adalah Metode Atau Cara Kita Untuk Melakukan Pemeriksaan Nanti Pemeriksaan Itu Barangkali Ada Yang Cukup Dilihat Ada Juga Yang Harus Diuji Jadi Harus Diuji Coba Berapa Lama Berapa Jam Dipastikan Dia Stabil Dan Instrumen Instrumen Lainnya Barangkali Diperlukan Silahkan Ini Sesuai Dengan Karakteristik Jadi Sekali Lagi Identifikasi Ruang Lingkup Kemudian Dituankan Di Dalam Kertas Kerja Tentang Tahapan Metode Instrumen Dan Sebagainya Nanti Disesuaikan Dengan Substansi Isi kontra Seperti 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 Taruh Kalau Jenset Substansinya Dia Bisa Menghasilkan Energi Listrik Sekian Kilowatt Bagaimana Cara Mengujinya Itu yang Harus Kita Tahu Bukan Hanya Sekedar Nyala Kalau Kalau Kita Mendapatkan Masukan Oh Beginilah Caranya Untuk Memastikan Sebuah Jenset Itu Memang Mempunyai Daya Sekian Ini di tahap Persiapan Sudah kita Pahami Bahkan Mohon maaf Sebelumnya Di tahap Kontrak Pun Mestinya Kita Pahami Sehingga Kita Tinggal Menuangkan Isi kontrak Dalam Sebuah Kertas Kerja Nanti Tinggal Kita Laksanakan Aja Persiapan Dokumen Kontrak Dokumen Kontrak Disini Ada Kalau Kita Terkait Dengan Misalkan Konstruksi Itu kan Ada Bahan Material Ada Tenaga Kerja Ada Peralatan Yang itu Menjadi Persaratan Untuk Sebuah Pelaksanaan Pekerjaan Masukan Masukan Itu Kita Lihat Apakah Materialnya Sesuai Pandang Tanggal Berapa Datang Siapa Yang ACC Dan Sebagainya Terdokumentasi Semua Jadi Kita Tidak Mengira-ngira Apa Yang ada Di dalam Dinding Itu Apa Apakah Itu Bata Atau Batu Kita Tidak Mengira-ngira Karena Sudah Ada Yang Bertanggung Jawab Pada Tanggal Sekian Material Datang Material Terpasat Misalkan Seperti Itu Tenaga Kerja Apakah Tenaga Kerja Yang Digunakan Itu Memang Kompeten Jadi Bapak Ibu Kalau Konstruksi Itu Dipersyaratkan Tenaga Kompeten Kompeten Itu Dibuktikan Dengan Sertifikat Kompetensi Ahli Atau Kompetensi Trapel Kemudian Peralatan Kalau Peralatan Peralatan Itu Memang Harus Mempunyai Izin Operasional Ya Dia harus Ketika Dioperasionalkan Ketika Digunakan Dia harus Mempunyai Surat Izin Operasional Operatornya Ketika Mengoperasikan Itu Dia harus Punya Izin Sebagai Operator Nah Ini Kita Pastikan Jadi Input Input Ini Kita Pastikan Sesuai Dengan Persyaratan Yang Diminta Dalam Kontra Kemudian Kita Pastikan Juga Prosesnya Metode Proses Produksi Pengiriman Instalasi Uji Jawa Dan Sebagainya Itu Bagian Dari Proses Bagaimana Barang Jasa Itu Menjadi Ada Dari Sebelumnya Tidak Ada Itu Semua Terterang Di Dalam Kontra Artinya Kalau Misalkan Kita Membeli Alat Lab Alat Lab Itu Sudah Kita Rencanakan Di Awal Akan Ditempatkan Di Ruang Mana Terus Kemudian Nanti Listriknya Bagaimana Pembuangan Air Limbahnya Seperti Apa Karena Masih Sering Terjadi Teman Teman Saya Ini Begitu Alat Datang Menjadi Bingung Aduh Stop Kontaknya Kok Kurah Stop Kontaknya Yang Pertama Kurang Belum Lagi Dayanya Udah Kita Tidak Usah Secara Daya Terus Kemudian Kalau Alat Alat Itu Membutuhkan Pembuangan Air Limbah Begitu Waduh Ini Kok Belum Disiapkan Jadi Kesemuanya Itu Sudah Harus Kita Siapkan Sejak Awal Ketika Tahapan Tahapan Itu Harus Dilalui Itu Tidak Tergantui Proses Instalasi Proses Uci Coba Dan Sebagainya Baru Nanti Outbooknya Apakah Itu Barang Atau Kontruksi Atau Silahkan Sesuai Dengan Jenisnya Bapak Ibu Berkait Dengan Ini Maka Jenis Kontrak Itu Menjadi Penting Ternyata Berbeda Beda Nanti Ketiga Jenis Kontrak Yang Satu Dengan Yang Lain Itu Pemeriksaan Yang Kita Lakukan Kadang Kadang Memang Bervariasi Berbeda Karena Isi kontrak Masih-masih pun Berbeda Kontrak Kontruksi Dengan Kontrak Barang Biasanya Juga Tidak Sama Kontrak Sesalaiknya Bengkel Atau Perbaikan Mobil Tentunya Berbeda Dengan Kalau Kita Membeli Barang Membeli Ban Membeli Mobil Jadi Jenis Kontrak Ini Juga Akan Menentukan Apa Yang Akan Kita Lihat Secara Garis Besar Bapak Ibu Aspek Pengendarian Kontrak Itu Dari Aspek Dokumennya Aspek Keuangannya Dan Aspek Fisiknya Kalau Dokumen Tadi Contohnya Alat-alat Konstruksi Harus Punya Ijin Operasional Operatornya Harus Punya Ijin Atau Kalau Obat Misalkan Dipastikan Memang Obat Ini Mempunyai Sertifikat CPOB CPKB Dan Seterusnya Termasuk Apa Bench Nomornya Pasti Misalkan Seperti Itu Dokumen Dokumen Menyertai Kemudian Dari Sisi Keuangan Dari Sisi Keuangan Biasanya Kita Kendalikan Kalau Pengadaan Barang Jasa kita Relatif Sedikit Agak Agak Sulit Tidak Sederhana Jadi Kontruksi Yang Dibayar Bulanan Dibayar Permain Itu Harus Kita Kendalikan Benar Jangan Berlebihan Yang kita Bayarkan Atau Barang Kalau ada Uang Muka Itu Bagian Dari Pengendalian Keuangan Maka Kalau Dokumen Itu Cukup Kertas Kerjanya Kita Cek Liss Saja Ada Sesuai Ada Sesuai Tetapi Kalau Keuangan Ya Substansinya Di keuangan Itu Maka Kertas Kerjanya Kita Barengi Dengan Adanya Mesin Menghitung Apakah Perhitungan Kita Prosentase Pajaknya Prosentase Pengembalian Uang Mukanya Sudah Benar Dan Sebagainya Kita Lakukan Terhadap Pengendalian Keuangan Ada pun Dari Aspek Fisik Fisik Barang Jasanya Jelas Kita Melihat Dari Aspek Kualitas Kuantitas Waktu Tempat Mengikuti Oke Ini Bisa Dilihat Kalau Lumsum Karena Lumsum Itu Orientasinya Output Saja Tidak 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 Memerlukan Proses Yang penting Hasil Akhirnya Seperti Apa Maka Substansi Kontra Itu Berada Di Uji Mutu Dan Volume Akhir Apakah Sesuai Dengan Volume Yang Dipontrakan Atau Tidak Kalau Harga Satuan Biasanya Itu Membutuhkan Proses Sehingga Dokumentasi Cara Pelaksanaan Proses Pelaksanaan Itu Menjadi Sangat Penting Kalau Konsultan Harus Kehadiran Tenaga Ahli Ini Kita Bayar Untuk Setiap Ahli Bekerja Di Tempat Itu Harus Hadir Ada Bukti Dia Kerja Hadir Bukan Hanya Sekedar Hadir Tapi Ada Bukti Pada Tanggal Sekian Dia Melakukan Pemeriksaan Apa Memberikan Masukan Apa Dan Seluruh Ini Sekedar Contoh Identifikasi Nah Kesalahan-kesalahan Yang sering Terjadi Bapak Ibu Adalah Pejabat Penandatangan Kontra Ini Tidak Mendefinisikan Ruang Likup Bekerjaan Atau Tidak Tau Ruang Likup Apa Saya Tau Ketika Kemarin Mau Beli Jenset Untuk Peskis Mas Ruang Likup Apa Padahal Sejak Awal Sudah Kita Rencanakan Itu Harus Meliputi Rumah Rumah Barangkali Atau Rumah Rumah Sudah 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 Tinggal Panelnya Saja Nanti Termasuk BBM Termasuk Misalkan Ruang Likup Adalah Masa Garansi Pemeliharaan Selama 6 Bulan Misalkan Dan seterusnya Itu Kadang BBK Tidak Mampu Untuk Mendefinisikan Itu Kalau Ditanya Oleh Auditor Kagak Ya Yang penting Ada Pak Itu Barangnya Ada Dulu Berfungsi Dan seterusnya Tidak Memahami Fungsi Penerimaan Jadi Ketika Fungsi Penerimaan Hasil Pekerjaan Memastikan Hasil Akhir Tutsun Dengan Kontra Padahal Dia Tidak Memahami Subsansi Kontra Itu Kesalahan Kesalahan Yang Sering Menjolok Yang Berikutnya Pejabat Penandangan Kota Tidak Memahami Tahapan Jadi Ini Ketika Teman Teman Misalkan Ditanya Wang Muka Wang Muka Diberikan Berapa Wang Muka Diberikan Sekian Nah Wang Muka Itu Digunakan Untuk Apa Itu Harus Dikendalikan Bukan Wang Muka Diserahkan Terselesai Tidak Contoh Seperti itu Tahapan Di Awal Kemudian Kalau Tahapan Tahapan Kalau Saya Misalkan Apa Ya Pengadaan Barang yang Relatif Banyak Secara Periodik Harus Dikirimkan Pada Minggu Keempat Misalkan Harus Dikirim Dulu Sepuluh Persen Nanti Pada Minggu Sekian Itu Tahapan Tahapan Termasuk Pembayaran Pembayaran Tadi Ada Termin Ada Bulanan Sebagainya Nah Banyak Juga PBK Yang Tidak Memahami Instrumen Apa Yang Dibutuhkan Untuk Melakukan Pemeriksaan Contoh Sederhana Ketika Membeli Laptop Apa Saja Perasaan Sama Saja Ini Sebuah Kesalah Tidak Memahami Metode Yang Digunakan Bagaimana Cara Mengujinya Bagaimana Cara Membuktikan Kalau Laptop Itu Memang Sesuai Dengan Spek Bisa Enggak Kita Memunculkan Bahwa Aplikasi Ini Orijinal Aplikasi Ini Bajakan Itu Kita Harus Tahu Metodenya Seperti Apa Atau Kalau Kita Uji Ujinya Pakai Lab Mana Harus Seperti Apa Tidak Memahami Substansi Isi Kontra Ya Mohon Maaf Sering Kita Temui Karena PBK Ini Sibuk Redpot Dan Sebagainya Ya Substansinya Dimana Yang Paling Substansial Dari Kontra Itu Dimana Itu Yang Harus Difahami Dan Mungkin Karena Ketidak Punya Waktu Akhirnya Juga Tidak Mampu Merumuskan Kertas Kerja Pemeriksaan Itu Yang Dibutuhkan Seperti Apa Hal-hal Ini Tolong Tidak Sampai Terjadi Jadi Kesalahan Terjadi Karena Spesifikasi Teknis Tidak Dersusun Dengan Benar Dan Detil Barangkali PPK Malah Tidak Ikut Menyusun Sehingga Tidak Bisa Mahami Karakteristik Pekerjaan Perumusan Kontrak Tidak Didasarkan Atas Pemahaman Terhadap Pekerjaan Bahkan Mohon Maaf Di Banyak Tempat Kontrak Itu Tidak Dibaca Jadi Ketika Sering Saya Ditanya Pak Ini Kalau Seperti Ini Harusnya Gimana Itu Di Dalam Kontrak Sudah Bunyi Oh Ya Ada Ini Yang Harus Difahami Jadi Setiap Pasal Pasal Syarat Umum Syarat Khusus Itu Ada Untuk Difahami Kemudian Ya Dipastikan Nanti Direalisasikan Oleh Penyedia Substansi Kontrak Tidak Dipahami Dan Atau Memang Substansi Tidak Jelas Teman-teman Saya Yang Saya Maksudkan Di Sini Ketiga Ini Banyak Sekali BBK Saya Tanya Sebenarnya Pekerjaan Konsultan Pengawas Itu Apa Nah Itu Banyak Sekali Teman-teman Yang Tidak Bisa Mendefinisikan Dengan Jelas Artinya Ketika Terjadi Temuan Ya Terjadi Kesalahan Oleh Pelaksana Itu Seharusnya Kehadiran Konsultan Pengawas Itu Ada Disitu Tetapi Memang Substansi Tidak Jelas Karena Penyusunan KAK Rangka Acuan Kerja Konsultan Itu Juga Tidak Jelas Pokoknya Pokoknya Tahun Tahun Lalu Begini Pak Saya Hanya Ngikut Aja Jadi PBK Tidak Mendefinisikan Dengan Jelas Sebenarnya Konsultan Itu Harus Seperti Apa Tugas Apa Dibuktikan Dengan Apa Karena Itu kan Pekerjaan Brandware Pekerjaan Yang ada Di Otak Tidak Kelihatan Tetapi Jejaknya Harus Bisa Dibuktikan Oh Saya Memang Memantau Saya Tau Persis Kalau Ini Yang Dipasang Adalah Seperti Ini Ini Kedepan Teman-teman PBK Harus Lebih Kejeli Kemudian Pelaksanaan Pemeriksaan Pemeriksaan Ini Saya Pikir Tinggal Melaksanakan Saja Kalau Persiapannya Sudah Kita Susun Pemeriksaan Dilakukan Sudah Dengan Kertas Kerja Saja Cermat Dan Lengkap Tinggal Kertas Kerjanya Saja Kita Bawa Kita Cocokkan Kalau Hanya Sekedar Kita Lihat Kita Cek Ya Sudah Ada Sesuai Ada Sesuai Tapi Kalau Harus Kita Uji Ketahanannya Berarti Mungkin Harus Dimasukkan Laboratorium Harus Kita Uji Isinya Kontennya Bagaimana Cara Mengujinya Itu Metode Metode Yang Sedih Disepakati Uji Coba Terhadap Hasil Pekerjaan Dilaksanakan Dengan Metode Atau Acuan Sesuai Dengan Ketentuan Jadi Kalau Di Pekerjaan Konstruksi Biasanya Itu Jangan Jelas Nanti Kalau Misalkan Aspal Dia Harus Menyertakan Hasil Uji Plan Atau Aspal Aspal Sudah Sudah Dikirim Di Uji Petik Kemudian Dimasukkan Laboratorium Laboratorium Mana Sudah Ditentukan Laboratorium Ini Jadi Tidak Ada Lagi Apa Ya Perdebatan Pemeriksaan Uji Coba Dilakukan oleh Personel Atau Bihak Yang Kompeten Nah Ini Bapak Ibu Kalau Memang Berkait Dengan Pemeriksaan Dimana PBK Merasa Tidak Mampu Ya Minta Dicarikan Tenaga Yang Mampu Karena Ini Tanggung jawab Itu Ada Berada Pada Pihak Yang Bertanggung Berkontra Ya Apakah Menerima Atau Tidak Dalam Hal Pekerjaan Konstruksi Itu Jelas Pekerjaan Dinyatakan Diterima Kalau Konsultan Pengawasnya Itu Menerima Dan Itu Dipastikan Tanggung jawab Itu Secara Material Ada Di Konsultan Berita Acaranya Harus Jelas Dulu Jadi Teman-teman Jangan Mengambil Resiko Untuk Mengambil Tanggung jawab Itu Limpahkan Tanggung jawab Itu Delegasikan Buat Surat Pendelegasian Tugas Tanggung jawab Kepada Konsultan Pengawas Hasil Pemeriksaan Ditetapkan Secara Cermat Sesuai Dengan Kontrak Sesuai Atau Tidak Dan Sebagainya Pasti Dengan Kontrak Sebagai Standar Maka Kita Bisa Menilai Ini Contoh Bapak Ibu Untuk Pekerjaan Yang Sederhana Pengadaan Laptop Jadi Apa Harus Apa Saja Yang Harus Kita Periksa Ini Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis Disini Disini Ada Beberapa Spesifikasi Teknis Yang Kemarin Ditawarkan Oleh Penyedia Merek VivoBook Pro 15 Misalkan Benar Enggak Oke Di Dalamnya E Call Intel I7 I7 7700HG Karena Memang I7 Pun Banyak Sekali Tipenya Harus Kita Pastikan Benar Windows 10 Benar Dan Seterusnya Ini Secara Apa ya Secara Detail Kita Lihat Kita Pastikan Dan Kita Uji Artinya Ada Yang Secara Tindak Lanjutnya Itu Ada Yang Harus Cek Fisik Kita Lihat Ada Yang Perlu Diuji Coba Ada Yang Hanya Konfirmasi Saja Oke Konfirmasi Betul Dan Sebagainya Ini Adalah Salah Satu Contoh Saja Kertas Kerja Untuk Pemeriksaan Oke Saya Pikir Sama Terus Kemudian Ini Adalah Contoh Hasilnya Sesuai Tidak Sesuai Kalau Disini Contohnya Dari Sepuluh Itu Yang Sesuai Tujuh Yang Tiga Tidak Sesuai Dinyatakan Tiga Unit Tidak Sesuai Maka Ini Kita Buat Berita Acaranya Pada Tanggal Sekian Dikirim Sepuluh Yang Sesuai Tujuh Tujuh Itu Ini 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 Yang Tidak Sesuai Dari Ini Dikembarikan Untuk Dilakukan Perbaikan Maka Bapak Ibu Jangan Pernah Melakukan Pemeriksaan Itu Pada Hari Terakhir Kontra Kita Tidak Punya Waktu Nanti Jadi Harus Ada Waktu Yang Diperkirakan Dibutuhkan Untuk Terjadinya Perbaikan Perbaikan Dalam Hal Akhir Pelaksanaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Itu Barang Diterima Kemudian Dinyatakan Ada Sebagian Yang Belum Bisa Diterima Tidak Sesuai Ya Nanti Akan Terjadi Pemberian Kesempatan Yang Berakibat Kepada Denda Walaupun Lupa Kemarin Sudah Sudah Kita Terima Semuanya Sejumlah Itu Tetapi Kan Tidak Bisa Diterima Sesuai Dengan Spek Ada Sebagian Yang Belum Berarti Itu Dianggap Belum Diterima Walaupun Barang Data Oke Jadi Disini Nanti Berikutnya Ada Perbaikan Ada Perbaikan Ini ada Tiga yang Dikembalikan Terus Kemudian Nanti Ada Perbaikan Dan Selanjutnya Ini Contoh Untuk Tujuh Unit Bisa Diterima Tiga Unit Tidak Bisa Nah Kemudian Kita Masuk Ke Tahun Berikutnya Hasil Pemeriksaan Jadi Terhadap Pemeriksaan Kemudian Ini Ceritanya Sudah Dikirim Ulang Tiga Unit Maka Tiga Unit Pun Kita Perlakukan Seperti Awal Tadi Kita Lakukan Sesuai Dengan Kertas Kerja Kita Lakukan Pemeriksaan Ternyata Bisa Diterima Dan Akhirnya Sepuluh Unit Sesuai Dengan Isi Kontrak Dan Kita Buat Berita Acara Saya Pikir Berita Acaranya Sudah Cukup Ini Contoh Dokumen Dokumen Yang Diperlukan Tidak Semuanya Harus Seperti Ini Tidak Semuanya Harus Seperti Ini Tapi Saya Yakin Kalau Konstruksi Akan Lebih Banyak Karena Ada Laporan Harian Ada Laporan Mingguan Ada Laporan Bulanan Ada Pembayaran Uang Muka Termin Dan Seterusnya Ada CCO Ada Harga Timpang Macem-macem Kalau Dikonstruksi Oke Ini Contoh Berita Acara Serat Terima Hasil Pekerjaan Saya Pikir Sudah Dukup Nah Bapak Ibu Dalam Hal Terjadi Penolakan Dalam Hal Terjadi Penolakan Terhadap Hasil Pekerjaan Maka Surat Penerimaan Penolakan Hasil Pekerjaan Serta Rekomendasi Terlanjut Dibuat Berdasarkan Dasar Yang Jelas Yaitu Ketidaksesuaianya Terhadap Kontra Kemudian Dokumen Lampir Dan Surat Penerimaan Penolakan Disiapkan Secara Lengkap Apa Saja Item Yang Kita Pastikan Tidak Sesuai Jangan Ambigu Jangan Multitafsir Harus Jelas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dibuat Lengkap Dan Sesuai Dengan Ketentuan Apa Yang Terjadi Ketika Proses Pemeriksaan Ada Berita Acara Pemeriksaan Menghasilkan Kesimpulan Tidak Sesuai Dengan Kontrak Atau Sesuai Dengan Kontrak Dalam Hal Sesuai Dengan Kontrak Maka Ada Surat Pemerimaan Bisa Diterima Tetapi Dalam Hal Tidak Sesuai Dengan Kontrak Ada Surat Penolakan Surat Penolakan Ini Menghasilkan Dua Hal Bisa Diperbaiki Atau Dia Tidak Melakukan Perbaikan Kalau Tidak Melakukan Perbaikan Disangsi Disangsi Bisa Sampai Kepada Pemutusan Kontrak Tapi Kalau Dilakukan Perbaikan Sampai Dengan Sesuai Maka Ada Berita Acara Pemeriksaan Berikutnya Dinyatakan Sesuai Atau Tidak Sesuai Kalau Sesuai Diterima Kalau Tidak Sesuai Disangsi Ini Alurnya Baik Bapak Ibu Barangkali Disini Mbak Upik Ada Yang Ingin Didiskusikan Atau Ada Pertanyaan Daripada Saya Ngomong Sendiri Terus Mohon Maaf Diskusi Barangkali Bisa Lebih Hidup Sebelum Dilanjut Materi Berikutnya Silahkan Di Slido Dan Di Chat Zoom Belum Ada Pak Mungkin Ada Yang Bertanya Busri Ya Ijin Bertanya Pak Silahkan Busri Oh Ya Pak Ditunggu Surat Edaran Bersama Kemarin Ya Pak Oke Siap Insya Allah Saya tulis Ini SEB Nomor 1 Tahun 2011 Ya Bu Ijin bertanya Pak Ya Kalau Saya Contoh Di Dinas Kesehatan Untuk Pengadaan Obat Dan BHP Terkadang Dalam Satu Kontrak Itu Ada Beberapa Item Katakanlah Itu Ada 10 Item Ya Pak Ya Tapi Ternyata Pada Saat Barang Datang Itu Hanya 7 Atau 6 Item Sementara Itu Sisanya Mungkin Masih Menunggu Dalam Jangka Waktu 2 Bulan Karena Barangnya Juga Impor Yang Ingin Saya Tanyakan Itu Pak Di Antara 6 Item Yang Datang Itu Sementara Kita Sudah Dibutuhkan Oleh Pasian Kes Jadi Untuk Penerimaan Barang Itu Bagaimana Pak Apakah Bisa Kita Proses Diperiksa Oleh Tim Teknis Kemudian Kita Serahkan Saya Sebagai PPK Diserahkan Ke PA Atau Nanti Setelah Barang Lengkap Menunggu 10 Item Terima kasih Pak Oke Terima kasih Bu Jadi Ini Kondisional Sekali Tetapi Cluenya Menurut Saya Apakah Barang Barang Itu Terkait Satu Dengan Yang Lain Kalau Barang Barang Itu Merupakan Barang Yang Mandiri Misalkan Ada 6 Item 6 Item Itu Ternyata Sesuatu Yang Terpisah Dengan 4 Item Yang Lain Jadi Sudah Bisa Digunakan Secara Mandiri Itu Bisa Bisa Dipergunakan Bisa Dinyatakan Diterima Tetapi Kalau Misalkan Ke Jadi Jangan Itu Nanti Akan Mengganggu Terhadap Keseluruhan Kontrak Kalau Seperti Ini Saya Sarankan Kontraknya Kontrak Satuan Bukan Kontrak Lungsum Kalau Kontrak Lungsum Ya Jangan Digunakan Karena Lungsum Itu Bisa Diterima Kalau 100% Sesuai Dengan Isi Kontrak Kalau Belum 100% Belum Bisa Dinyatakan Nanti Kalau Ternyata Ada Separuh Saja Dari Satu Item Tidak Datang Ya Berarti Tidak Boleh Digunakan Tidak Boleh Dibayar Juga Jadi Kalau Makanya Awalnya Harus Kita Fahami Oh Ini Ternyata Ada Misalkan 6 Jenis Obat Ada 4 Jenis BMHB Jika Barang Itu Datang Masing-masing Bisa Dimanfaatkan Oke Silahkan Dan Sebaiknya Ibu Itu Semua Diatur Di Dalam Tahapan Pelaksanaan Kontrak Sejak Awal Ini mohon maaf ya Saya mengulang lagi materinya Pak Burha Ketika kita melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak Ada rapat persiapan kontrak Itu adalah menyiapkan yang akan kita tanda tangani Tetapi ketika sudah ditanda tangani ini ada diperlukan Kalau konteksnya seperti yang Bu Sri sampaikan Rapat persiapan pelaksanaan kontrak Dimana penyedia itu harus menyampaikan Rencana pelaksanaannya seperti apa Karena dia yang paling tahu Oh ini Bu mohon maaf Dari Sepuluh ribu Barang yang di Kontrak Saya sanggup pada bulan pertama Lima ribu dulu Nah misalkan begitu Itu semua kita sepakati Di dalam Rapat persiapan pelaksanaan kontrak Sehingga kita sudah bisa Memperkirakan nanti Oh memang datangnya secara berkelombang Tadi saya contohkan pengadaan sepatu ya Misalkan Pada minggu ketiga sudah harus ada material Pada minggu ke sepuluh sudah harus ada sepatu yang jadi Misalkan Nah sama Obat juga demikian Jadi rencana mutu Itu termasuk mutu Rencana mutu yang di Harus dipresentasikan oleh penyedia itu Pak Ibu nanti Sebagai penanggung jawab adalah saya Misalkan Ya manajer lapangannya saya Yang kedua Periodisasi kedatangan barang itu nanti seperti ini Yang datang pertama adalah Untuk item ini dengan jumlah sekian Yang berikutnya pada minggu kesegian Dan seterusnya itu menjadi kesepakatan Nah sehingga nanti bisa Dimanfaatkan barang-barang Yang sudah datang Tetapi dipastikan memang barang itu Tidak saling terkait Nanti kalau saling terkait Tidak bisa Mempengaruhi terhadap Keseluruhan Kontrak Kira-kira Sudah pernah Apa belum Buceri Dilakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak Terus terang kalau rapat pelaksanaan kontrak itu Belum pernah Pak Belum pernah dilakukan Jadi kami memang Kemarin kan sempat Ada pengadaan untuk reagen Untuk lab kesda Ternyata dari 21 item itu Yang baru datang Baru 15 item 7 itu masih inden Tapi memang Antara Masing-masing item itu Tidak ada keterkaitan Sebetulnya Nah di satu sisi Pihak lab kesda itu Sebetulnya kalau barangnya sudah ada Mereka itu mau pakai Tapi kami masih nunggu 7 item yang belum Datang ini Pak Oke Artinya begini Jadi memang Nampaknya Sejak awal Kita itu ingin Reagen itu segera datang Ingin kita Cuman Keinginan ibu itu Tidak dituangkan Dalam kontrak Keinginan ibu itu Hanya di dalam hati Disimpan Cuman kita tahu Misalkan pelaksanaannya 5 bulan Katakannya Kita pengen Barang itu datang Bulan pertama Walaupun belum 100% Paling tidak Reagen separuh dulu lah Atau Seper 10 dulu Baru bisa kita manfaatkan Misalkan begitu Kalau Penjenengan ibu Mengendaki seperti itu Ya harus dituangkan Dalam kontrak Di draft kontrak Jadi Untuk item A, B, C, D Penyedia harus Sanggup menyediakan Mengirimkan Pada minggu keempat Misalkan 20% Dari Volume total Kemudian pada minggu Kesekian Dan seterusnya Nah saya Sebagai penyedia Yang akan menawar Nanti Oh ternyata Butuhnya begitu Saya gak punya Saya gak menawar aja Nah itu bisa Atau Kalau memang Di dalam draft kontrak Belum Ya pada saat Rapat persiapan Pelaksanaan kontrak Itu diminta Dituangkan Sebelumnya Suruh dia Presentasi dulu Oke Waktu kita 5 bulan nih Rencananya gimana Ada 10 item ini Anda akan datangkan Kapan Setiap item Berapa dan sebagainya Saya ingin dengar dulu Dia harus presentasi Nah kalau sudah presentasi Kita minta Ya jangan semuanya Di akhir Bulan lah Di bulan kelima Saya kan selap butuh Saya pengen Di bulan pertama Sudah ada Sebagian yang datang Nanti menyusul Bulan kedua Dan seterusnya Nah itu dilakukan Apa Nego Untuk teknis Yang lebih detail Kan waktunya 5 bulan Dia gak salah juga Semua dikirim pada Bulan kelima Tapi kita gak pengen Begitu Nah makanya Atau kita hanya Menerima Kemurahan hati dia aja Udah bu Saya kirim Dikit-dikit Bukan masalah Kemurahan hati Ini adalah masalah Tanggung jawab Hak dan kewajiban Kalau ibu memang Mengendaki pelaksanaannya Begitu Sejak awal Dituliskan Atau dibuat bagan sendiri Ya dibuat bagan Ada 10 item Item A Pelaksanaan 5 bulan Harus dikirim mulai Bulan pertama 20% Bulan kedua 20% Dan seterusnya Nah itu juga Bisa Artinya memang Sejak awal Ibu mengendaki begitu Kalau terlanjur Ya sudah Pada saat Rapat Pelaksanaan Persiapan Pelaksanaan kontrak Itu yang diminta Untuk dia menyampaikan dulu Rencananya seperti apa Kalau di packing Packingnya seperti apa Kita sepakati Nanti kalau dikirim Gudangnya siapa Di gudang nemui siapa Nah itu kan Penting Nah Begitu Busri Jawaban saya Bisa dikonfirmasi Jadi Pak Kalau untuk Kasus ini Apakah Kita harus Tunggu dulu Sampai yang 7 item Datang Atau kita bisa Merubah Isi kontrak Jadi barang yang Sudah datang Bisa kita Alokasikan Untuk Lapisda Kontranya Lumsum Apa satuan Satuan Pak Oke Kalau satuan Berarti barang yang Sudah datang Sudah dinyatakan Sesuai Itu bisa kita terima Bisa kita manfaatkan Tidak apa-apa Tidak apa-apa Itu tidak mempengaruhi Kontrak yang lainnya Seandainya Mohon maaf Seandainya Kejadian Dia tidak mampu Melanjutkan kontrak Barang yang bisa kita Manfaatkan itu Boleh dibayar Tidak salah Tapi kalau Lumsum Tidak boleh Tidak boleh Jadi Karena belum 100% Ya Dia tidak boleh dibayar Nanti kalau Sudah kadu kita pakai Ya Gimana bayarnya Kan begitu Jadi kalau satuan Silahkan Tidak apa-apa Jadi sudah menjadi Hak ibu Untuk bisa digunakan Dan dimanfaatkan Gitu Baik Pak Terima kasih Pak Ya Busri Terima kasih Untuk peserta lain Ada yang ingin bertanya Di setelah-setelah Pak Zuri Memberikan materi Karena di Slido Dan di chat Jum Masih kosong Pak Oke Mungkin ada yang ingin bertanya Kalau tidak Mungkin Pak Zuri Melanjutkan materinya ya Pak Oke Saya lanjutkan Bapak ibu Yang saya hormati Ini mengutip Materi yang kemarin Ya terjadinya Perubahan kontrak Nah Mengapa ini Perlu saya sampaikan Karena dokumen Perubahan kontrak Itu berakibat Kepada Pemeriksaan Hasil pekerjaan Di akhir Jadi Hierarki Hukum Di dalam kontrak Itu yang paling atas Adalah Adendum Ya Adendum Perjanjian utamanya Adendum Kemudian Perjanjian Baru Sarat Khusus Sarat umum Kalau Harga satuan Kontraknya Itu berarti Menggunakan Analisa Kalau Lumsum Tidak Dan Penawaran Kemudian penawaran Dan dogma Nah ini menjadi penting Ketika Penawaran itu Ternyata Tidak sesuai Dengan lapangan Akhirnya dilakukan Adendum Dan seterusnya Adendum Menambah Menurut rumah Menambah Jenis kegiatan Mengubah spek Mengubah jadwal Dan sebagainya Nah Menarik untuk Dibahas Apa yang Bu Sri tadi sampaikan Contoh reagen itu Import Tidak bisa Diminta Datang Di awal Misalkan Seperti itu Seharusnya Sejak awal Kita sudah Mengantisipasi Karena Saya Kuatir Itu Hanya Trik Atau Alasan saja Terkait Dengan Barang Import Yang kesulitan Dan sebagainya Itu Kalau di dalam Kontrak Itu harus Dibuktikan Ada surat Resmi Dari Distributor Importer Atau bahkan Kalau perlu Dari negara Asal Bahasanya Memang Sedang Terjadi Kesulitan Penundaan Dan sebagainya Jadi Kalau Hanya Kita Mengatakan Saja Tentunya Tidak Kuat Dibuktikan Bahwasanya Memang Importer Ini Sudah Pesen Tetapi Belum Bisa Kita Penuhi Karena Faktor Ini Dan sebagainya Itu Nanti Bisa Diterima Seandainya Terjadi Perubahan Waktu Tapi Mungkin Karena Ini Masih Dalam Masa Kontra Jadi Tidak Perlu Alasannya Semacam Karena Masih Dalam Pelaksana Oke Bapak Ibu Mungkin Kemarin Sudah Dibahas Juga Dengan Pak Kurhan Adanya Perpanjangan Waktu Dan Pemberian Kesempatan Ini Ini Memang Dua Yang Berbeda Jadi Dalam Hal Penyedia Gagal Menyelesaikan Namun Penjabat Penantangan Kontrak Menilai Penyedia Gagal Menyelesaikan Gagal Diberikan Kesempatan Waktu Tambahkan Pemberian Kesempatan Karena Mestinya Tadi Reagen Lima Bulan Karena Faktor Alasan Macam Macam Jadi Keterlambatan Tetapi Kita Yakini Memang Kalau Dikasih Waktu Tambahan Dia Bisa Selesai Tapi Kalau Dikasih Waktu Tambahan Tidak Yakin Juga Jangan Dikasih Waktu Langsung Putus Kontrak Putus Kontrak Ya Konsumensinya Bisa Diblackless Kalau Putus Kontrak Seperti Itu Tapi Dalam Hal Sampai Dengan Batas Akhir Pelaksanaan Itu Dia Belum Mampu Menyelesaikan Tetapi PPK Memandang Kalau Dikasih Kesempatan Waktu Tambahan Bisa Selesai Maka Dapat Diberikan Tambahan Waktu Sebut Pemberian Kesempatan Dan Itu Dilakukan Dendam Akan Berbeda Halnya Dengan Istilah Perpanjangan Waktu Jika Peristiwa Kompensasi Mengakibatkan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Maka Penandatangan Kontrak Berwajiban Untuk Memberikan Permanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Tadinya Penyelesaian Pekerjaan Maksudnya Lima Bulan Jadi Adendum Menjadi Sebuah Bulan Itu Perpanjangan Waktu Karena Kesalahan Dari PPK Mungkin Karena Terjadi Apa COVID Diminta Pekerjaan Dihentikan Selama Satu Bulan Nah Itu berarti Kompensasinya Harus diberikan Waktu Tambahan Untuk Pelaksanaan Oke Jadi Kalau Terjadi Perpanjangan Waktu Maka Tidak Ada Dinda Tapi Kalau Pemberian Kesempatan Pemberian Kesempatan Itu Masa Pelaksanaannya Sudah Habis Bukan Diperpanjang Bukan Diperpanjang Masa Pelaksanaannya Telah Selesai Biarkan Aja Tetapi Dia diberi Waktu Kesempatan Tambahan Kesempatan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Dan Itu Dinda Diberi Batasan Misalkan Diberikan Kesempatan Tambahan 15 hari 30 hari Nanti Sampai Dengan Pekerjaan Itu Selesai Dihitung Satu Permil Perhari Kali Apakah Nilai Kontrak Sebagai Pekerjaan Silahkan Dilihat Dalam Punyi Kontrak Apa Itu Peristiwa Kompensasi Peristiwa Kompensasi Macem-macem Pejabat Berwenang Untuk Menentukan Kontrak Mengubah Jadwal Karena Wah ini Mohon maaf Besok ada Kunjungan Bupati Tolong Dihetikan Dulu Seminggu Ini Untuk Persiapan Dan sebagainya Berarti Harus ada Kompensasi Terlambatan Pembayaran Kepada Penyedia Kalau Kita sudah Janji 15 Hari Maksimal Setelah Tagian Masuk Harus Dibayar Kemudian 15 Hari Kalau Kita Belum Mampu Bayar Ya Diberikan Kompensasi Sama Ya Ada Keterlambatan Atau Pejabat Yang Berwenang Menentukan Kontrak Tidak Memberikan Gambar Spek Dan Kondisi 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 Tertentu Yang Tidak Terduga Sebelumnya Yang Disebabkan Atau Tidak Disebabkan Oleh Pejabat Beran Untuk Menandatangani Kontrak Jadi Misalkan Ada Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Terus Tiba-tiba Ada Bagian Yang Kena Hujan Rusak Pak Tolong Dihentikan Diperbaiki Itu Dulu Itu Untuk Pasien Berarti Itu Termasuk Peristiwa Kondensasi Dapat Diberikan Waktu Tambah Nah Beda Dengan Pemutusan Kontrak Nanti Pemutusan Kontrak Ini Dapat Dilakukan Oleh Para Pihak Baik PPK Maupun Penyedia PPK Dapat Memutus Kontrak Secara Sepihak Apabila Penyedia Tidak Memenuhi Wajiban Sesuai Dengan Ketujuan Kontrak Prestasi Terkait Dengan Waktu Prestasi Terkait Dengan Mutu Prestasi Terkait Dengan Volume Dengan Tempat Dan Sebagainya Sudah Kita Kasih Peringatan Sesuai Dengan Mekanisme Tetap Saja Ya Sudah Sudah Kita Putus Kontrak Penyedia Dapat Memutus Kontrak Serat Sepihak Penyedia Juga Bisa Apabila PPK Tidak Menuhi Kajibannya Sesuai Dengan Ketentuan Kontrak Kajibannya Membayar Tidak Dibayar Termin Bulanan Dan Bisa Diputus Pemutusan Kontrak Dilakukan Kurang-kurangnya 14 hari Setelah PPK Menyampaikan Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kita Mengenal Kontrak Kritis Bapak Ibu Di dalam Konstruksi Jadi Ini Mungkin Pengetahuan Saja Teman-teman Kalau Dalam Kontrak Konstruksi Itu Dibagi Mulai Fisik 0-70 Dan 70-100 Dalam Hal 0-70 Terjadi Keterlambatan Antara Realisasi Dengan Rencana Sebesar 10% Atau Lebih Maka Itu Dinyatakan Sebagai Kritis Kontrak Kritis Kalau 70-100 Pelaksanaan Dimana Terjadi Perbedaan 5% Atau Lebih Itu Dinyatakan Kritis Selisih Keterlambatan Dengan Mesara Pelaksanaan Atau Akan Mempengaruhi Melampaui Tahun Anggara Itu Juga Dinyatakan Kritis Walaupun Kurang Dari 5% Nah Ini Cara-caranya Jadi Nanti Bisa Kita Bahas Berikutnya Aja Ada Peringatan Dari Pengawas Kemudian Dikasih Kesempatan Dan Selanjutnya Dan Selanjutnya Bisa Pemutusan Kontrak Dilakukan Pada Masa Pelaksanaan Karena Kesalahan Penyedia Maka Jaminan Pelaksanaan Dicahirkan Sebelum Pemutusan Kontrak Jangan Lupa Ini Kemudian Penyedia Bayar Denda Kalau Ada Denda-denda Yang harus Bayar Sisa Wang Muka Harus Dilunasi Atau Jaminan Wang Muka Dicahirkan Dan Terakhir Penyedia Dikenakan Sanksi Daftar Hitam Ini Gak Enaknya Disini Penghentian Kontrak Bedanya Dengan Berakhirnya Kontrak Penghentian Kontrak Dapat Dilakukan Karena Keadaan Kahar Kahar Itu Adalah Kondisi Yang Terjadi Di Luar Kemampuan Para Pihak Tapi Mempengaruhi Berhadap Jalannya Kontrak Kontrak Berakhir Itu Apabila Pekerjaan Selesai Hak Dan Kewajiban Para Pihak Telah Terpenuh Terpenuh Hak Dan Kewajiban Para Pihak Terkait Dengan Pembayaran Yang Seharusnya Dilakukan Akibat Dari Peksas Kontrak Jadi Pihak Penyedia Juga Menyerahkan Kita Kewajibannya Untuk Pembayar Juga Sudah Dipenuhi Baik Bapak Ibu Yang Substansial Adalah Ketika Kita Melakukan Pemeriksaan Kita Harus Memahami Isi Kontrak Sehingga Bisa Melakukan Mitigasi Risiko 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 Apa yang Terjadi Itu Sudah Kita Ansik Pasir Kemudian Kita Mampu Mengendalikan Kontrak Karena Ini menjadi Tugas Kita Mau Tidak Mau Ya Harus Kita Lakukan Bagaimana Pelaksananya Apakah Sesuai Dengan Isi Kontrak Kemajuan Fisiknya Progresnya Kalau Terjadi Adendum Seperti Apa Denda Dan Selepas Itu Berarti Bagian Dari Pengendalian Kontrak Dan Yang Ketiga Kita Harus Memahami Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Yang Kita Periksa Apa Saratnya Harus Seperti Apa Sandarisasi Metode Kemudian Uji Fungsi Dilakukan Apa Saja Ini Yang Harus Kita Pahami Oke Nah Kesalahan-kesalahan Yang Sering Terjadi Bapak Ibu Sekali Tadi Saya Sampaikan Saya Singgung Memang Ada Juga PPK Yang Tidak Memahami Pekerjaan Mudah-mudahan Disini Tidak Ada Tidak Memahami Si Kontrak Karena Ditanyakan Saja Ke staff Gimana Kontraknya Sudah Oke Tidak Mengendalikan Kontrak Dan Tidak Menyerahkan Pengendalian Itu Kepada Pihak Pihak Lain Tim Teknis Atau Konsultan Pengawas Jadi Bisa Bisa Jadi Pengendalian Pengawasan Itu Bisa Dilimpahkan Kepada Konsultan Pengawas Termasuk Tanggung Jawabnya Tidak Memahami Apa Yang Harus Diperiksa Sudah Saya Tidak Tahu Sepertinya Mana Tahan Ini Masih Banyak Terjadi Jangan Sampai Terjadi Di Diri Kita Dan Silahkan Tidak 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 Memahami Aturan BBJ Kalau Tidak Memahami Aturan BBJ Terus Terus Harus Banyak Membaca Harus Banyak Pertanya Ikut Forum Forum Dan Sosial Oke Mengapa BBJ Tidak Memahami Ruang Lingkup Karakteristik Tadi Sudah Saya Ceritakan Di Awal Tidak Ada Waktu Untuk Belajarkah Tidak Terlibat Sejak Di Perencanaan Karena Mutasi Dan Seterusnya Atau Kadang Terpaksa Sebagai BBJ Sebenarnya Tidak Mau Tidak Minat Solusinya Apa Bentuk Tim Teknis Tim Teknis Ini Kan Dapat Ditugaskan Di Dalam Proses Pengada Barang Jasanya Silahkan Tim Teknis Itu Dibentuk Diberi Tugas Yang Jelas Sehingga Tanggung jawabnya Jelas Kalau Tim Ahli Ya Tanggung jawabnya Hanya memberikan Saran Masukan Nasehat Segala Keputusan Kembali Kepada Diri Kita Tapi Kalau Tim Teknis Beda Oke Ini Saya Terima Tetapi Asalkan Tim Teknis Saya Menyatakan Sudah Sesuai Itu kan Tanggung renteng Nanti Dengan Tim Teknis Saya Mungkin Tim Teknis Tidak Akan Main-main Dia Akan Melaksanakan Dengan Benar Karena Dia Ikut Bertanggung jawab Di Dalam Serat Terima Sial Pekerjaan Itu Menyatakan Diterima Atau Tidak Mengapa PPK Tidak Mahami Dan Tidak Mengendalikan Kontrak Ada Yang Beralih Sanda Saya Tidak Terlibat Di Penyusunan Masjangan Kontrak Saya Tidak Tidak Mahami Kontrak Sebagai Strategi Pengadaan Nah Ini Yang Sering Juga Terjadi Teman-teman Kontrak Disodorkan Oleh Staff Bu Bapak Biasanya Tahun kemarin Juga Begini Dia Bener-bener Tangan-tangan Dia Tidak Mencoba Untuk Baca Sebenarnya Substansinya Itu Apa Tanggung jawab Saya Ketika Saya Tangan-tangan Itu Apa Kemudian Tidak Tau Bagaimana Cara Mengendalikan Gimana Ya Seperti Tadi Jadi Ketika Kita Minta Barang Itu Maunya Kita Sebenarnya Butuhnya Kita Itu Datang Itu Kalau Bisa Di Tidak Harus Semuanya Di Bulan Pertama Karena Masa Pelaksanaan Adalah 6 Bulan Tapi Paling Tidak Jangan Zong Di Bulan Pertama Bulan Kedua Jangan Semuanya Itu Digirim Di Akhir Bulan Itu Harus Kita Tuangkan Kita Tuangkan Dan Kita Kendalikan Ibaratnya Konstruksi Begitu Contoh Yang Paling Konkret Minggu Pertama Harus Mulai Dari Memenggali Pondasi Itu Kita Sudah Menggali Pondasi Minggu Kedua Mulai Pasang Batu Pondasi Pembersihan Pondasi Misalkan Begitu Nah Itu Sudah Jelas Sama Tadi Bu Sir Jadi Barang Harus Datang Di Bulan Pertama Ini Minimal Sekian Persen Minimal Minimal Katakan 10 Kalau Datang 20 Datang 30 Dan Seterusnya Kita Mulai Dari Memahami Karakteristik Pekerjaan Memahami Karakteristik Kebutuhan Kemudian Kita Tuangkan Di Dalam Rancangan Kontrak Sebagai Strategi Pengadaan Barang Jasa Kita Dan Itu Kita Gunakan Untuk Mengendalikan Kita Gunakan Untuk Mengendalikan Jangan Menggunakan Istilah Biasanya Biasanya Segitulah Nanti Diajak Ngomong Jangan Kita Harus Memahami Kita Harus Merumuskan Dan Kita Harus Mengendalikan Mengapa PPK Tidak Memahami Ruang Lingkup Tadi Sejak awal Ruang Lingkup Itu Batasan Batasan Yang Pasti Dimana Saya Berada Di Dalam Dan Dimana Itu Tidak Dibutuhkan Di Dalam Kontrak Tidak Memahami Variable Pemeriksaan Apa Saja Yang Harus Diperiksa Cara Pemeriksa Gimana Metodenya Apa Siapa Yang Punya Kewenangan Untuk Menentukan Hasil Pemeriksaan Dan Seterusnya Keterbatasan Waktu Mungkin Bisa Jadi Karena Buru-buru Akhir Tahun Harus Pencairan Sudah Ini Mainnya Main Administrasi Saja Dicukupi Padahal Di Lapangan Jangan Berbahaya Perencanaan Kurang Baik Maka Solusinya Apa Pahami Output Dulu Jadi Pekerjaan Ini Outputnya Apa Sih Kalau Tadi Di Busri Ada Outputnya Obat Dan Alat Medis Habis Pakai Oke Jelas Outputnya Itu Dari Sisi Jenis Jumlah Mungkin Sudah Oke Sekian Sekian Tapi Dari Sisi Waktu Output Yang Saya Kendaki Itu Barang Itu Mulai Ada Sejak Bulan Pertama Ada Sejak Bulan Kedua Ada Sejak Bulan Ketiga Itu Adalah Output Juga Karena Output Itu Bukan Terkait Hanya Masalah Apa Ini Kuantitas Dan Kualitas Saja Bukan Waktu Tempat Kita Sudah Bajari Tempat Waktu Tempat 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 Kualitas Tempat Jumlah Atau Volume Kuantitas Itu Susun Variable Seperti Apa Oh Saya Kendalikan Dengan Ini Dan Sebagainya Kalau Perlu Libatkan Teknis Lagi Oke Nah Bapak Bapak Kata Kuncinya Adalah Kontra Kata Kuncinya Di Kontra Ketika Kita Memahami Kontra Ya Sudah Kontra Itu Yang Kita Jadikan Sebagai Landasan Tapi Kalau Kontra Itu Ternyata Tidak Cukup Mewakili Kebutuhan Kita Bahkan Tidak Kita Fahami Ya Gak Susah Oke Saya Pikir Sementara Itu Ini Kontra Si ya Bapak Ibu Kayaknya Tidak Terlalu Terkait Dengan Kontra Nanti Kalau Ada Diskusi Terkait Dengan Kontra Tapi Paling Tidak Ini Yang Saya Sampaikan Ya Ketika Bapak Ibu Nanti Punya Pekerjaan Perencanaan Teknis Kontra Maka Kalau Dia Membuat Pekerjaan Perencanaan Itu Selesai Jangan Dibayar 100% Dia Sudah Selesai 100% Tapi Pembayarannya Jangan Dibayarkan 100% Ada 15% Bahkan 20% Yang Ditahan Ya Ditahan Nanti Yang 5% Diberikan Setelah Laksana Itu Selesai Dan 15% Kalau Pelaksanaan Konstruksinya Sudah Selesai Karena Dia Hujud Bertanggung Jawab Terhadap Gambar Dia Terhadap Rancangan Dia Apakah Rancangan Dia Itu Bisa Diaplikasikan Atau Tidak Dalam Hal Ternyata Rancangan Dia Itu Mau Diaplikasikan Ada Kendara Dia Wajib Memperbaiki Kalau Sudah Kita Bayar Runas Ya Bisa Jadi Dia Akan Lari Makanya Dalam Permentul PR22 2018 Ini Diatur Konsepsi Perancangan Boleh Dibayar 10% Pra Perancangan Boleh Dibayar 20% Pengembangan Perancangan Boleh 25% Perancangan Detil Ada RAB Ada Gambar Ada Analisa Itu 25% Maka Masih Tersisa 20% Ketika Pekerjaan Perancangan Itu Selesai Kita Tahan 20% Ini Hanya Ingin Menegaskan Bapak Ibu Dalam Hal Pengawasan Maka Dalam Pengawasan Jasa Konstruksi Ini Konsultan Pengawas Bertindak Untuk Dan Atas Nama Pengguna Jasa Pengguna Jasanya Adalah Kita Kalau Kita PPK Berarti Pengguna Jasanya Adalah PPK Dia Sesuai Dengan Aturan Undang Undang 2 Nomor 2017 Jasa Konstruksi Maka Dinyatakan Jasak Konsultan Konstruksi Itu Bertindak Untuk Dan Atas Nama Pengguna Maka Perlu Nanti Ada Pendelegasian Pendelegasian Sehingga Tanggung jawab Itu Bisa Beralih Kesana Disini Ditegaskan Penyedia Jasak Konsultan Konstruksi Yang Melakukan Pengawasan Bertanggung jawab Berhadap Hasil Pelaksanaan Pengguna Konstruksi Sesuai Dengan Tugas Dan Tahun Jawab Saya Ingin Meringankan Beban Teman-teman Yang Jadi BPK Konstruksi Bahwasannya Anda Tidak Bertanggung jawab 100% Ada Ahli Yang Dibayar Dan Itu Dia Harus Berbangun Jawab Seperti Biasa Kalau Konstruksi Selesai Dibayar 90% Pengawasan Ini Pengawasan 90% Kemudian Pada Masa Pemeliharaan Sampai Dengan FAO Itu Dibayarkan 10% Kalau Fisiknya 95% Ditahan 5% Nanti Diberikan Setelah Masa Pemeliharaan Selesai Baik Bapak Ibu Yang saya Hormati Mungkin Itu Sebagai Awal Silahkan Barangkali Dalam Konteks Terima Hasil Pekerjaan Ini Ada Hal Hal Yang Ingin Didiskusikan Kami Kembalikan Lagi Ke Mbak Upi Silahkan Baik Ini Ada Pertanyaan Di Slido Saya Tampilkan Dulu Untuk Kontrak Untuk Kontak Kontrak Apa Kontrak Ini Untuk Kontak E-Katalog Cukup Surat Pesanan Saja Atau Perlu Dilampirkan SSKK Atau SSUK Silahkan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Di Dalam Kontrak Jenis Bentuk Kontrak Bentuk Bukti Kontrak Itu Diatur Di Perpres Ada Mulai Dari Cukup Bukti Pembelian Kemudian Ada Kuitansi Ada SPK Ada Surat Perjanjian Dan Ada Surat Pesanan Sesuai Dengan Aturan Perpres Maka Pengadaan Dengan E-Purcasing Pengadaan Dengan Pengadaan Dengan E-Purcasing Itu Artinya Pengadaan Melalui E-Katalog Atau Toko Dari Maka Bukti Kontraknya Cukup Dengan Surat Pesanan Ini Ini Dalam Rangka Melakukan Simplifikasi Karena Dianggap Barang-barang Yang Ada Di Katalog Dan Toko Daring Itu Barang-barang Yang Terstandarisasi Yang pertama Tetapi Dalam Hal Dianggap Dianggap SP Itu Masih Perlu Penjabaran Lebih lanjut Perlu Detail Lebih lanjut Maka Dapat Punya Dapat Bukannya Wajib Maka Dapat Ditambahi Dengan Pasal-pasal Berikutnya Penjelasannya Baik Itu Bentuknya Pasal Perjanjian Maupun Syarat Umum Dan Syarat Khusus Jadi Contoh Begini Kalau Misalkan Kita Membeli Sebuah Alat Laboratorium USG Atau Apa Dengan Nilai Yang Lumayan Di Atas Satu Miliat Maka Disana Kita Butuh Mengikat Dengan Perjanjian Yang Lebih Detail Misalkan Dia Harus Sanggup Untuk Mengirimkan Sampai Di Titik Lokasi Ruang Bukan Hanya Di Alamat Kalau Alamat Nanti Menjadi Pertengkaran Pernah Terjadi Di Rumah Sakit Tertentu Di Jawa Tengah Itu Beli Janset Seharga Sekitar 4 miliar Tambah Angger Barangnya Dikirim Sampai Depan Rumah Sakit Karena Untuk Membawa Ke Ruang Yang Di Belakang Itu Dibutuhkan Biaya Untuk Jepol Dinding Untuk Sewa Forklift Dan Sebagainya Ini Kan perlu Diatur Di dalam Syarat-syarat Khusus Terkait Dengan Pengiriman Nanti Terkait Dengan Pemasangan Dimana Pemasangan Itu Tidak Boleh Mengganggu Pelayanan Misalkan Begitu Ya Salahnya Saya Tidak Boleh Masak Kan Susah Jadi Dalam Hal Perdapat Hal-hal Yang Harus Dijetilkan Dan Itu Dipandang Perlu Penting Maka Silahkan Ditambahkan Pasal-pasal Atau Syarat-syarat Tertentu Yang Itu Mengikat Para Pihar Tetapi Memang Dasar Berpikir Awalnya Adalah Karena Eka Talog Itu Relatif Barang-barang Sederhana Awalnya Dulu Maka Cukup Menggunakan ESP Tapi Memang Diperbolehkan Dalam hal ESP Itu Kurang Ya Kurang Bisa Menjelaskan Hak Dan Kewajiban Para pihak Maka Ditambahkan Bahkan Membuat Surat Perjanjian Tersendiri Pun Boleh Bukannya Dilarang Tetapi Di dalam Perpres Itu kan Dinyatakan Kalau Eka Talog Menggunakan Pembelian E-Procasing Cukup Dengan SP Tetapi Dalam SP Tidak Cukup Untuk Bisa Mengikat Para pihak Ya Silahkan Untuk Ditambahkan Dengan Pasal-pasal Yang memang Itu Bisa Mewakili Mungkin Itu Mbak Upi Silahkan Diklarifikasi Yang Bapak Atau Ibu Anonymous Ya Pak Ini karena Tidak ada Yang Namanya Belum Ada yang Clarifikasi Di Chat Ataupun Resen Mungkin Kita bisa Skip dulu Ya Pak Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Anonymous Lagi Bagaimana Cara Mengendalikan Kontrak Ya Bapak Ibu Terima kasih Karena Begini ya Ketika Pekerjaan Sudah Selesai Pekerjaan Itu Sudah Dibayar Misalkan Begitu Tetapi Kadang Satu Bulan Satu Tahun Dua Tahun Lagi Permasalahan Itu Kadang Bisa Muncul Dan Permasalahan Yang Harus Kita Hadapi Itu Misalkan Ketika Kita Diaudit Ketika Diaudit Ternyata Ada Ketidak Sesuai Antara Kondisi Lapangan Dengan Kontrak Dan Silahkannya Yang Lebih Tahu Duluan Adalah Auditornya Kenapa Karena Kita Tidak Baca Isi Kontraknya Ini Pernah Terjadi Jadi Mohon maaf Karena PBK Sekali lagi PBK itu Struktural Tidak Punya 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 Waktu Diserahkan Kepada Staff Staff Akhirnya Yang Tidak Tahu Gimana Mungkin Karena Tekanan Harus Dicairkan Anggarannya Ya Sudah Dibuat Aja Beres Tapi Begitu Masuk Di Tahun Berjalan Tahun Berikutnya Auditor Datang Ternyata Alat Belum Bisa Berfungsi Sebagaimana Yang Ada Di Spesifikasi Teknis Dan Itu Tidak Diketahui PPK Sebagai Pihak Yang Harus Mengendalikan Kontrak Nah Ini Kan Sangat Sangat Berisiko Maka Di Dalam Konteks Bagaimana Cara Mengendalikan Kontrak Yang Harus Kita Pahami Isi Kontrak Kontrak Itu Kan Mengantarkan Dari Kebutuhan Menjadi Terlaksananya Tarang Jasa Sesuai Dengan Kebutuhan Itu Yang Harus Kita Yakin Bukan Hanya Semata Formalitas Untuk Ya Mohon Maaf Untuk Pencairan Anggaran Kita Kadang Masih Apa Ya Masih Terbawa Oleh Pola Pikir Ini Itu Hanya Sekedar Administrasi Kontrak Itu Yang Penting Melengkapi Administrasi Bisa Cair Beres Wah Sangat Kita Harus Pastikan Kontrak Itu Adalah Bagian Dari Pengendalian Kita Terhadap Penggunaan Uang Nanti Yang Dipayarkan Dan Itu Sepadan Dengan Barang Jasanya Makanya Ketika Kita Mengendalikan Kontrak Alat Kendalinya Itu Harus Jelas Oke Oke Saya Misalkan Taruh Kepercayaan Kontrak Draft Kontrak Sudah Disusun Dengan Pemikiran Yang Mendalam Konferensif Untuk Menuju Kepada Hasil Akhir Yang Dituju Nah Tinggal Bagaimana Mengendalikan Ya Berdasarkan Instrumen Instrumen Itu Kita Kendalikan Dari Sisi Administrasi Administrasi Dokumen Dokumen Apa Tadi Kalau Misalkan Kontruksi Harus Ada SRO Surat Light Operasi Misalkan Begitu Kalau Alat Kesehatan Ya Jelas Kita Pastikan Dia Punya Surat Ijin Nedar Dari Kementerian Kalau Obat Surat Suratnya Seperti Itu Kita Sudah Faham Dari Sisi Administrasi Kemudian Yang Kedua Dari Sisi Keuangan Pengendalian Keuangan Dalam Konteks Adanya Uang Muka Kita Pastikan Ada Jaminan Uang Muka Misalkan Seperti Itu Kalau Ada Pembayaran Pertemen Kita Pastikan Sesuai Dengan Progres Kemudian Uang Muka Tadi Ada Angsuran Terhadap Uang Muka Itu Pengendalian Pengendalian Dari Sisi Keuangan Yang Ketiga Pengendalian Dari Fisik Dari Sisi Fisik Apakah Progresnya Benar Seharusnya Pada Minggu Sekian Ada Ini Seharusnya Minggu Dan Seterusnya Itu Adalah Bagaimana Cara Kita Mengendalikan Dan Semuanya Itu Harus Perdokumentasi Artinya Saya Minggu Kesegian Punya Dokumen Melihat Buat Berita Acara Saya Minggu Sekian Mengendalikan Melakukan Rapat Bersama Dan Itu Adalah Bentuk Pengendalian Sekali lagi Pengendalian Bukan Hanya Administrasi Kita Buat Berita Acara Tapi Benar Kita Lakukan Insyaallah Kalau Seperti Itu Kalau Diaudit Misalkan Ditanya BPK Apakah Anda Sudah Melaksanakan Salah Satu Tugas BPK Yaitu Melakukan Atau Mengendalikan Kontrat Kita Jawab Sudah Buktinya Apa Buktinya Ini Saya Tanggal Sekian Melakukan Rapat Ini Tanggal Sekian Ini Dan Seterusnya Itu Berarti Kita Buktikan Mungkin Itu Bapak Ibu Yang Mendiskusikan Tentang Pengadaan Kotrak Bisa Dikonfirmasi Bapak Ibu Anonymous Belum Ada Pak Yang Konfirmasi Kita Kepertanyaan Selanjutnya Lagi Bagaimana Jika PPK Tidak Menerima Hasil Pengadaan Dalam Artian Tidak Setuju Dengan Pemenang Yang Telah Dimenangkan Oleh Pogja Silahkan Pak Oh Kalau Ini Tidak Setuju Dengan Proses Pemilihan Bukan Hasil Pengadaan Hasil Proses Pemilihan Jadi Di dalam Dokumen Pemilihan Itu Diantisipasi Sudah Disediakan Klausul Bahwasannya PPK Dapat Tidak Sependapat Dengan Usulan Calon Pemenang Penetapan Pemenang Oleh Pogja Atau Pejabat Pengadaan Ketika Satu Pogja Tidak Melakukan Pemilihan Tidak Sesuai Dengan Penaturan Perundahan Yang Berlaku Yang Kedua Pogja Melakukan Kesalahan Dalam Evaluasi Dan Yang Ketiga Melakukan KKN Silahkan Dibuktikan Pasal Mana Yang Dilanggar Oleh Pogja Misalkan Begitu Dibuktikan Kesalahan Evaluasi Apa Yang Dilakukan Oleh Pogja Atau Perilaku KKN Apa Yang Dilakukan Oleh Pogja Atau Pejabat Pengadaan Itu PPK Boleh Menolak Hasil Penetapan Pemenang Dari Pogja Nah Apa Yang Harus Dilakukan Pogja Bersurat Balik Tadikan PPK Bersurat Balik Tadikan Pogja Atau PP Bersurat 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 Ini ya Saya sudah Memproses Pemilihan Dan Saya tetapkan Kami tetapkan Pemenangnya adalah Ini Pemenang Jadangannya adalah Ini Kirim Nanti Bersurat Membalas Ya Pak Pokja Pak PP Saya tidak Sependapat Saya menolak Hasil Penetapan Anda Karena Ini 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 Nah Tindak Lanjutnya Silahkan Kalau Salah Evaluasi Tindak Lanjutnya Mohon Dievaluasi Kembali Kalau Misalkan Ada Aturan Yang Dilanggar Ya Dilakukan Tender Ulang Pemilihan Ulang Termasuk KKN Dintikan Kalau Misalkan Pokja Kegah Enggak Saya Tidak Sependapat Dengan PPK Itu Tuduhan Saya Tidak Salah Mengevaluasi Saya Tidak Salah Terhadap Peraturan Yang Berlaku Gimana Ini Dikembalikan Pada Atau KPA Nanti PA Atau KPA Yang memutuskan Apakah Menggunakan Penetapan Dari Pokja Atau Lebih Memilih Penolakan Oleh PBK Dan Keputusan Dari PA KPA Ini Bersifat Final Jadi PBK Dan Pokja Tidak Boleh Lagi Menolak Kalau Sudah Diputuskan Berhenti Berhenti Kalau Diputuskan Terus Harus Diterima Pemenang Itu Ya PBK Harus Menerima Mungkin Itu Bapak Ibu Anonymous Lagi Ini Ada Yang Resen Pak Silahkan Silahkan Baik Terima Kasih Pak Zuri Ijin Bertanya Apakah PA Dan PPK Dan Atau PPK Ini Itu Bisa Disalahkan Bila Misalnya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Itu Sudah Selesai Tahun Ini Berjalan Baik Di audit Juga Masalah Tapi Karena Suatu Alasan Usernya Tiba-tiba Tidak ada Sehingga Di Tahun-tahun Berikutnya Ini Barang Untuk Sementara Tidak Dapat Digunakan Jadi Kesannya Mangkrak Apakah Itu Bisa Disalahkan Atau Bagaimana Contoh Misalnya Pada Saat Jaman Pandemi COVID Kemarin Nah Itu Kan Kita Diminta Untuk Bangun Ruang Isolasi Dan Sebagainya Nah Sekarang Pandeminya Sudah Reda Banyak Barang-barang Yang Termasuk Gedungnya Pun Sudah Kosong Tidak Digunakan Atau Misalnya Ada Pembelian Barang A Pada Saat Itu Usernya Ada Dokternya Ada Terus Tiba-tiba Karena Pandemi Dokternya Tidak Ada Pulang Kampung Tidak Balik-balik Nah Itu Apakah PA Dan PPK Itu Masih Disalahkan Akibat Pekerjaan Pada Tahun-tahun Sebelumnya Itu Pak Terima Terima Kasih Oke Terima Kasih Dokter Karlof Ini Memang Kenyataannya Banyak Terjadi Hal Seperti Ini Jadi Kita Harus Pandai-pandai Membatasi Memahami Tugas Kemenangan Dan Tanggung jawab Kita Kalau Dari Sisi PPK Menurut Saya Sudah Selesai Karena PPK Itu Prosesnya Adalah Mulai Identifikasi Sampai Dengan Serah Terima Ketika Proses Itu Sudah Dilakukan Sesuai Dengan Kemenangan Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Misalkan Pengadaan Darurat Dia Boleh Menunjuk Dan Seterusnya Itu Clear Sudah Selesai Masalahnya Kan ini Pekerjaan Sudah Selesai Sudah Serah Terima Tinggal Pemanfaatan Saja Ternyata Barang Ini Tidak Termanfaatkan Sesuai Dengan Rencana Awal Kalau Saya Melakukan Audit Saya Kembali Lagi Perencanaan Awal Apakah Perencanaan Ini Disusun Sesuai Dengan Kebutuhan Orang Orang Berpikir Saat Itu Juga Keputusan Itu Harus Diambil Saat Itu Juga Apakah Ini Sudah Sesuai Dengan Data Kebutuhan Pada Saat Keputusan Ini Diambil Kalau Memang Sudah Sesuai Saya Pikir Tidak Bisa Disalahkan Tidak Bisa Disalahkan Seperti Hal Kalau Misalkan Negara Kita Mengimport Apa Sesuatu Tank Misalkan Oh Ternyata Setelah Sampai Disini Tidak Ada Perang Tidak Bisa Disalahkan Juga Pak Jokowi Ketika Mengimport Tank Dari Jerman Dengan Triliunan Kok Tidak Ada Perang Bersaharnya Tank Itu Digunakan Untuk Perang Bukan Untuk Sekedar Show of Force Jalan-jalan Saja Kan Tidak Seperti Itu Tetapi Sesuai Dengan Pola Pikir Dan Identifikasi Kebutuhan Saat Itu Memang Diputuhkan Jadi Ketika Proses Pengadaan Darurat Itu Saya Ingat Betul PPK Menyusun Identifikasi Kebutuhan Kemudian PAKPA Menetapkan Oh Bener Yang Dibutuhkan Itu Sehingga Harus Dilakukan Cara-cara Yang Paling Cepat Yaitu Pengadaan Barang Jasa Darurat Karena Memang Kebutuhannya Saat Itu Kalau Ditanya Ini Kebutuhannya Berapa Tahun Ya Mudah-mudahan Cepat Bukan Mudah-mudahan Pandemi Selamanya Tidak Seperti Itu Tetapi Tetap Harus Kita Adakan Nah Ini Memang Terutama Yang PCR PCR Kan Banyak Ketakutan Sekarang Bermasalah Karena Saat Itu Dikejar-kejar Ini Kalau tidak Segera Betul Kalau tidak Segera Beli PCR Harus Nunggu Dua Hari Pasien Sudah Keburu Tidak Ketolong Dan Seterusnya Tapi Sekarang Begitu PCR Punya Reagenya Kita Beli Banyak Ternyata Tidak Kepakai Jadi Tidak Bisa Disalahkan Kalau Saya Tidak Bisa Disalahkan Pengadaan Barang Jasanya Asalkan Pada Saat Itu Keputusan Diambil Memang Tepat Ada data Ada Kebutuhan Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Pertanggungjawabannya Harus Di flashback Pada saat itu Tidak Boleh Dilihat Sekarang Termometer Pada saat Itu Misalkan Termoga Harganya Bisa Dua juta Ya Betul Iya kan Kalau dipikir Sekarang Dokter Karloff Ini Korupsi Buktinya Sekarang 250 ribu Dapat Maksudnya Kan Beli Sepuluh Tetapi Tidak Jadi Pada saat Itu Memang Bisa Dibuktikan Harga Termogan Itu Luar Biasa Mahal Jadi Pengalaman Saya Sendiri Saya Beli Termogan Itu Mulai Harga Dua Juta Satu Juta Setengah Sampai Terakhir Harga Tiga Ratus Ribu Dan Itu Sudah BK Kemudian BPK Itu Minta Minta Bukti Pembelian Oleh Penjual Yang ke saya Yaudah Saya forward Ini loh Permintaan BPK Anda Disuruh Membuktikan Pada tanggal Tersebut Memang Harga Itu Segitu Nah Ini Alhamdulillah Teman-teman Panya dia Saya Bisa Membuktikan Kalau Tanggal Tersebut Dia Memang Membeli Dari Importer Membeli Dari Ini Harganya Ya Memang Untung Tetapi Memang Masih Diangkat Wajar Jadi Menurut Saya Asalkan Data kita Kuat Pada Saat Keputusan Itu Diambil Maka Tidak Layak Keputusan Itu Dinilai Dengan Kondisi Sekarang Karena Kondisinya Sudah Berbeda Makanya Siapkan Data-Data Pada Saat Keputusan Diambil Risalahnya Seperti Apa Kalau Ada Rapat Rapat Gimana Dan Sebagainya Ada pun Misalkan Dokternya Tidak Ada Bukan Salahnya Kita Juga Kalau Dilakukan Misalkan Oleh Perawat Malah Tidak Kompeten Malah Salah Jadi Karena Alat Kita Sediakan Tenaganya Kebetulan Karena Suatu Dan Lain Hal Di Luar Kemampuan Kita Menjadi Tidak Ada Justru Kalau Dilakukan Oleh Sembarang Tenaga Yang Tidak Kompeten Direktur Rumah Sakit Malah Harus Bertanggung Jawab Beda Lagi Nanti Jadi Seperti Itu Dok Jadi Saya Sarankan Tetap Diperkuat Datanya Ketika Keputusan Itu Diambil Dan Akutabilis Bisa Dipertahankan Sedikit Lagi Pak Siap Oke Kalau Alkes Bangunan Nah Ini Misalnya PCR Tadi Mesinnya Ini Gimana Misalnya Ini kan Potensi Misalnya Reagen Obat Tidak Tergunakan Ini Expire Dia Nah Itu Yang penting Di perencanaan Awal Memang Inilah Estimasi Kebutuhan Kita Misalnya Kan Di awal Tahun Ada Omikron Kita Berdasarkan Pengalaman Sebelumnya Tidak Mau Ini Sampai Kekosongan Lagi Kita Estimasikan Untuk Persiapan Selama 6 Bulan Tidak Tidak Tahunya Cuma 2 Bulan Redar Sudah Ini Tidak Pake Pake Lagi Termasuk Adigen Reagen PCR Nah Ini kan Potensi Expire Betul Jadi Dimana Mana Saya Lihat Di Hampir Semua Rumah Sakit Kemarin Saya Juga Nemeni Di Jawa Tengah Pembelian PCR Itu Gimana Pak Ini Pengadaannya Tender Dan Sebagainya Oh Jangan Pasien Sudah Keburu Ini Jadi Akhirnya Diputuskan Kedalam Keadaan Darurat Belinya Reagen Juga Luar Biasa Banyak Itu Kalau Tidak Salah 50 Ribu Ya Karena Selama Ini Gemes Gitu Pasien Harus Dikirim Ke Semarang Harus Nunggu Dua Hari Sampelnya Nunggu Dua Hari Baru Hasil Keluar Pasien Sudah Karu-karuan Akhirnya Terdorong Oleh Itu Saya Sarankan Data Itu Harus Adari Bisa Dilacak Nanti Datanya Trendnya Pada Bulan Itu Sekian Dan Berdasarkan Pola Penyakit Tahun Sebelumnya Ini Berjalan Beberapa Bulan Sehingga Kita Tidak Mau Kecolongan Kedua Kali Akhirnya Kita Membeli PCR Terus Menyiapkan Reagen Karena Berdasarkan Pengalaman Tahun Kemarin Beli Reagen Juga Rebutan Jadi Mumpung Ada Yang Mampu Menyediakan Kita Sediakan Stok Sekian Ternyata Siapa Tahu Sekarang Penyakit Itu Sudah Tidak Ada Alhamdulillah Jadi Tidak Kita Minta Tetapi Perspektif Itu Kadang Kadang Ada Indikasi Waktu Beli Lebih Lebih Itu Yang Kita Takut Artinya Begini Kalau Ada Pemikiran Semacam Itu Dia Sedang Menggunakan Pola Pikir Saat Ini Bukan Menggunakan Pola Pikir Pada Saat Itu Jadi Nanti Digaret Kalau Misalkan Ada Yang Bila Itu Ayo Duduk Sebagai Saya Pada Saat Itu Jangan Duduk Sebagai Saya Pada Saat Ini Kalau Ditanya Saya Saat Ini Saya Tidak Butuh Buat Apa Kan Begitu Tapi Kalau Anda Duduk Sebagai Saya Pada Saat Itu Di mana Setiap Hari Saya Pusing Pasien Keluar Masuk Tidak Bisa Nangani Dengan Benar Selalu Dapat Keluhan Dan Sebagainya Silahkan Anda Rasakan Pada Saat Itu Nah Menurut Saya Itu Adalah Saat Keputusan Paling Tepat Yang Bisa Saya Buat Untuk Mengatasi Kondisi Saat Itu Jangan Menilai Orang Pada Saat Gembira Untuk Menilai Orang Susah Ya Pada Saat Susah Itulah Jadi Kalau Timingnya Tidak Pas Ya Bisa Jadi Beda Pendapat Tapi Saya Yakin Kalau Ada Begitu Nanti Digaret Ayo Duduk Sebagai Saya Pada Saat Kondisi Seperti Itu Baik Baik Terima 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 Selanjutnya Pak Untuk Berita Acara Yang Ada Di Paparan Apakah Ada Template Khusus Atau Bagaimana Pak Silahkan Pak Oke Template Khusus Tidak Ada Ya Karena Karakteristik Pekerjaan Itu Macem-macem Yang Jelas Barang Dengan Konstruksi Itu Sangat Berbeda Kalau Konstruksi Itu Aturan Permen PU Harus Ada Laporan Harian Harus Ada Laporan Mingguan Harus Ada Laporan Belanan Nanti Ada Laporan SMKK Tersendiri Dari Sisi Keuangan Kita Membuat Laporan Keuangan Dan Seterusnya Tapi Akan Sangat Berbeda Barang Barang Pun Juga Macem-macem Tetapi Substansinya Itu Satu Substansinya Itu Adalah Kita Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Antara kontrak Dengan yang terjadi Di lapangan Itu aja Bagaimana Membuktikannya Itu Akhirnya Metodisnya Macem-macem Tapi Kalau Bapak Ibu Mau Tadi Contoh Contoh Pemeriksaan Komputer Itu Adalah Kertas Kerja Saya Ketika Saya Mengikuti Pelatihan Kompetensi PPK Jadi Diminta Untuk Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Laptop Itu Kebetulan Tugas Saya Tapi Kalau Bapak Ibu Punya Pekerjaan Yang Lain Ya Boleh Menyesuaikan Tapi Yang Saya Ingin Sampaikan Disini Adalah Pola Pikirnya Pola Pikirnya Berangkat Dari Substansi Kontrak Output Apa Yang Hendak Dicapai Bagaimana Cara Variable Apa Saja Yang Kita Akan Nilai Output Itu Sesuai Atau Tidak Dengan Cara Apa Metodenya Bagaimana Itu Kita Uji Jadi Kalau Misalkan Kita Membeli Alat Lab Pastinya Diuji Keberadaannya Diuji Kemudian Kalibrasinya Kemudian Dilakukan Uji Coba Untuk Sampel Barangkali Tidak Cukup Sekali Sampel Itu Ada Beberapa Kemudian Dilakukan Crossing Terhadap Alat Yang Lain Apakah Dia Valid Atau Tidak Itu Silahkan Sesuai Dengan Karakteristik Masing-masing Pekerjaan Kalau Kita Membeli Ibaratnya Bola Lampu Listrik Biasakan Nyala Kan Selesai Hanya Diuji Nyala Oh ya Selesai Nyala Itu Barang Yang Sederhana Tapi Kalau Barang Yang Tidak Sederhana Lebih Banyak Variable Yang Harus Kita Uji Dan Itu Kita Buktikan Makanya Tadi Ketika Membeli Jenset Jangan Hanya Dinyalakan Terus Menghasilkan Daya Tidak Dayanya Diukur Kemudian Ketahanannya Jangan-jangan Ini Nyala Satu Jam Sudah Panas Meledak Nah Sistem Mendinginnya Seperti Apa Maka Harus Kita Nyalakan Paling Tidak Dua Jam Sambil Mengukur Kalau Dua Jam Itu Kira-kira Butuh BBM Berapa Liter Nah Itu Sesuatu Yang Sudah Kita Rencanakan Jadi Mohon Maaf Kalau Template Tidak Ada Tapi Kalau Misalkan Berkenan Nanti Silahkan Kita Kirim Template Itu Hanya Sekedar Contoh Saja Contoh Saja Alor Berpikir Kita Bagaimana Membuat Berita Acara Berita Acara Karena Mohon Maaf Ya Ini Kadang Berita Acara Atau Kertas Kerja Itu Kadang Tidak Kita Lakukan Kita Anggap Tidak Perlu Tetapi Mohon Maaf Kalau Terjadi Kasus Hukum Itu Akan Membuktikan Kalau Kita Sudah Melakukan Itu Membuktikan Kalau Kita Sudah Menjalankan Tugas Dengan Benar Kalau Terjadi Sesuatu Ya Itu Berarti Sudah Di Luar Kehonenan Kita Ibaratnya Dr. Karloff Ketika Membeli PCR Dan Sekarang Tidak Dipakai Ya Harus Pertanggungjawabkan Pada Saat Memutuskan Membeli Itu Memang Real Akutabilitas Bisa Di Pertanggungjawabkan Memang Saat Itu Butuh Nah Ketika Sekarang Tidak Bisa Digunakan Bukan Tidak Bisa Digunakan Tetapi Penggunanya Saja Tidak Ada Dan Tidak Bisa Dipaksa Ada Kan Seperti Itu Jadi Mohon Maaf Untuk Aninimous Tidak Ada Template Yang Pasti Mbak Upi Ya Baik Pak Pertanyaan Selanjutnya Kalau Pakai E-purchasing Toko Daring Ada Yang Jual Alkes Lebih murah Dengan spek Dan mereka Yang Sama Kita Sebaiknya Memilih Yang Efisien Oke Jadi Sekarang Ini Toko Daring Itu Oleh LKPP Dibibaskan Bersaing Ya Dibibaskan Bersaing Harga Pengalaman Saya Barusan Ini Beli UPS Belum Saya Proses Karena Ada Kendalai Saya Membuka UPS Merk Tertentu Tipe Tertentu Harganya Di awal Saya Lihat Di keranjang Itu 2 Juta 850 Begitu Saya Klik Masukkan Keranjang Mau Saya Buat Belum Buat Paket Masih Di keranjang Itu Muncul Banyak Toko Yang Bisa Menjual Alat Itu Langsung Jadi UPS Merk A Tipe X Itu Dijual Oleh Sekitar 30 Toko Dengan Harga Bervariasi Mulai Yang Termorah Itu 2 750 Sampai Yang Termahal 2 875 Itu Apa Yang Harus Saya Lakukan Ada Istilah Sekarang Mini Kompetisi Mini Kompetisi Itu Berarti Mengkompetisikan Di antara Para Penjual Itu Memilih Yang Paling Efisien Setuju Setuju Tinggal Caranya Saja Ada Mini Kompetisi Ada Yang Juga Nego Saya Mencoba Ini Akan Membuat Nego Saja Kalau Mini Kompetisi Terlalu Panjang Tapi Tidak Apa Mini Kompetisi Itu Berarti Kita Mesan Ke A Kemudian Kita Minta Saya Ini Sedang Melakukan Mini Kompetisi Anda Menawar Harga Terendah Berapa Kan Ditanya Begitu Si B Kita Tulis Juga Saya Sedang Membeli Pengadaan Ini Saya Melakukan Mini Kompetisi Dan Anda Silahkan Menawar Harga Terendah Tapi Ingat Bapak Ibu Ketika Kita Membeli Barang Di Toko Daring Di Katalog Itu Harus Dipastikan Memang Barangnya Standar Ya Dalam hal Barang itu Perlu Instalasi Harus Kita Buka Kita Buat Di Nego Saya Minta Dilakukan Instalasi Sampai Barang itu Berfungsi Selanjutnya Saya Minta Dilakukan Pelatihan Minimal Pelatihan Untuk Mengoperasikan Alat itu Sampai Bisa Ya Jadi Itu Harus Nanti Kalau Barang datang Terus Dia Tidak Mau Instal Karena Kita Tidak Menulis Ya Bukan Salah Dia Tapi Sejak Awal Kita Tuliskan Kewajiban Dia Disamping Mengirimkan Barang Adalah Memasang Melakukan Uji Coba Dan Melatih Untuk Perasional Yang Ketiga Jangan Lupa Untuk Memberikan Batas Waktu Ini Kadang Yang Lupa Karena Tidak Ada Batas Waktu Akhirnya Mundur Mundur Pengadaan Obat Juga Begitu Masih Sering Kejahat Pengadaan Lupa Memberikan Batas Waktu Sehingga Kita Merasa Dia Sudah Sanggup Tapi Tidak Tahunya Sanggupnya Itu Beberapa Bulan Kemudian Padahal Butuh Kita Satu Bulan Maksimal Itu Harus Kita Sampaikan Saya Minta Digirim Maksimal Tanggal Sekian Nanti Kan Terjadi Nego Dia Dia Mampu Atau Tidak Minta Mundur Dan Sebagainya Termasuk Ongkir Jadi Dipastikan Bapak Ibu Kalau Menggunakan E-caterok Atau Toko Daring Memang Dibilang Efisien Terlepas Dari Itu Harga Ongkir Layanan Lain-lain Itu kan Diperhitungkan Mungkin Itu Mbak Upi Untuk Anonymous Kita Ke Pertanyaan Selanjutnya Pak Kami Belum Buka Toko Daring Di LPS Infonya Hanya Menjual ATK Saja Apa Benar Tidak Semua Barang Yang Dijual Pak Silahkan Kami Belum Buka Oh Maksudnya Belum Berang Buka Mungkin Bukan 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 Kami Membuat Toko Itu Bukan Apa Benar Tidak Semua Barang Yang Dijual Ini Apa Benar Tidak Semua Barang Yang Dijual Ya Maksudnya Yang Dijual Di Toko Daring Di LPSK Itu Hanya ATK Saja Gitu Pak Wow Apa Benar Seperti Itu Infonya Oh Tidak Fitnah Fitnah Tadi Barusan Saya Baca Chat Dari Teman Teman Di Sulawesi Selatan Di Pemprov Sulawesi Selatan Sudah Ada Toko Daring Yang Saya Ingat Tadi Ada Aspal Kemudian Alapres Kantor Jelas Kemudian Ada Bahan Bangunan Yang Lain Macem-macem Jadi Rata-rata Kebutuhan Teman-teman PU Untuk Pemeliharaan Jalan Pasti butuh Aspal Kadang Aspal Cura Hotmic Dan sebagainya Itu Biasanya Sudah Ada Di Toko Daring Mereka Tinggal Beli Nanti Sewa Kelola Digunakan Untuk Pemeliharaan Jalan Dan Rencananya Ini Grand Besar Rencana LKPP Sedapat Mungkin Semua Barang Itu Di Toko Daring Atau Dikatologan Sehingga Kita Nanti Kedepan Tidak Perlu Lagi Tender Nyaris Tidak Tender Terutama Untuk Kebutuhan Barang-barang Yang Bersifat Operasional Berulang Kayak Rumah Sakit Kebutuhannya Obat Katakan Ada 100 Jenis Obat Setahun Itu kan Dia Pasti Nambah Kira-kira Satu Atau Dua Item Saja Tapi Yang 100 Terus Menerus Itu Tidak Perlu lagi Proses Pemilihan Jadi Harapannya Sudah Masuk Di Toko Daring Di Katalog Baik Lokal Maupun Toko Daring Itu Tinggal Klik Kirim Bayar Klik Kirim Bayar Banyak Untuk BRUD Teman-teman BRUD Saya Dorong Untuk Dilakukan Ekatalog Mandiri Jadi Kayak Rumah Sakit Dr. Karlov Nanti Kedepan Punya Ekatalog Mandiri Yang Itu Memenuhi Kebutuhan Rumah Sakit Saja Kan Sudah Bisa Didentifikasi Kebutuhan Rumah Sakit Yang Bersifat Rutin Berulang Itu Bahan Medis Apis Bahan Makan Pasien Itu Pasti Namanya Beras Daging Telur Setiap Hari Itu Kalau sudah Ada di Katalog Kita Tinggal Klik Saja Tokonya Mana Dikirim Akan Sangat Mempermudah Proses Pengadaan Barang Jasa Mimpinya LKPP Kedepan Memang Membawa Kesana Kecuali Tentunya Untuk Pekerjaan Yang Bersifat Projek Projek Itu Misalkan Membangun IGD Yang Tidak Ada Dikkatalog Harus Dibangun Tapi Kalau Bahan Bangunannya Semen Pasir Besi Itu Ada Dikkatalog Jadi Kalau Mau Suakelo Bangun Sendiri Tinggal Ngeklik Aja Dikirim Kita Tinggal Bayar Tukang Tinggal Layar Pekerjanya Bisa Kedepan Mimpi Mimpinya Seperti Itu Jadi Sedapat Mungkin Ini Di Target Pemerintah Daerah Harus Membuat Katalog Lokal Dan Itu Menjadi Mempermudah Sekali Proses Pengadaan Barang Jasa Kita Bawih Dokter Karlof Presen Silahkan Dinyalakan Audionya Dokter Satu lagi Pak Zuri Mohon maaf Ini Siap Dalam hal Penerimaan Barang Ini Pengalaman Saya Pernah Ditanya Ini Jadi Tanya Tidak Tidak Diferiksa Jadi Tadi kan Bapak sudah Jelaskan Kita sudah Susun Spek Kita Kalau Periksa Itu Sesuai Dengan Spek Saya Pernah Ditanya Bagaimana Cara Bapak Ini Memastikan Bapak Beli Alat Ini Asal Jerman Atau Asal Amerika Bagaimana Bapak Bisa Memastikan Dalamnya Juga Dari Jerman Atau Dari Amerika Pengong Pengong Juga Saya Saya Ya Kan Ada COO Saya Tapi Gimana Gimana Pastikan Siapa Tahu Dalamnya Dari Cina Saya Bila Dalam Hati Saya Kalau Kita Beli Mobil Misalnya Toyota Innova Misalnya Ya Sudah Itu Dari Jepang Gimana Kita Tahu Dalamnya Misalnya Injektornya Dari Mana Dari Mana Masa Kita Harus Nyusun Spek Sampai Segitunya Gimana Pendapat Bapak Kira-kira Ini Kayaknya Sama Dengan Pengalaman Di Sebuah Rumah Sakit Lain Ketika Dia Dia Pengadaan Ini Lift Lift Itu Katakan Merknya Mitsubishi Ternyata Di Dalam Mesinnya Itu Ada Yang Bukan Merk Mitsubishi Itu Ditanya Panjang Banget Saya Sama Analoginya Dengan Dr. Karloff Kalau Saya Membeli Mobil Innova Itu Merknya Toyota Tapi Saya Sejak Awal Tahu Ban Mobil Itu Tidak Merk Toyota Dan Saya Sadar Saya Tidak Memaksa Ban Itu Juga Merk Toyota Saya Tidak Memaksa Busi Merk Toyota Saya Tidak Memaksa Oli Merk Toyota Misalkan Begitu Itu Artinya Kembali Lagi Kepada Prinsip Pengadaan Barang Jasa Yang Diatur Tadi Bahwasannya Penyedia Itu Bertanggung Jawab Terhadap Kualitas Kuantitas Waktu Tempat Penyedia Bertanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Kontrak Nah Dijab Saja Kami Menganggap Ini Adalah Tanggung Jawab Dari Penyedia Kami Sudah Berusaha Membuat Ruang Lingkup Sesuai Dengan Kemampuan Kami Untuk Melakukan Pemeriksaan Dan Itu Kami Anggap Sudah Cukup Selebihnya Kalau Terjadi Kebohongan Misalkan Di dalamnya Dipongkar Dan Sebagainya Ini Sudah Menjadi Tanggung Jawab Penyedia Kenapa Karena Penyedia Itu Bertanggung Jawab Terhadap Itu Pelaksanaan Kontra Kualitas Kuantitas Waktu Dan Tempat Kalau Saya Dipaksa Harus Melihat Sedetail Itu Mohon Maaf Tidak Ada Orang Di Dunia Itu Yang Mampu Nanti Besinya Mobil Harus Diuji Lagi Kemampuan Tabraknya Berapa Nah Itu Mempersulit Jadi Saya sadar Di Banyak Tempat Itu Terjadi Dan Jawaban Saya Sama Jadi Penyedia Itu Pak Bertanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kuantitas Kualitas Tempat Dan Waktu Bukan Saya Bukan Saya Sebagai PPK Yang Bertanggung Jawab Kalau Bapak Menemukan Kebohongan Kecurangan Siap Ayo Kita Kejar Penyedianya Diajak Ngejar Saja Pak Jangan Ayo Kita Kita Kejar Bareng Karena Perpres Menyatakan Dia Penanggung Jawab Dalam Kapasitas Otak Kecil Saya Yang Hanya Segini Menurut Saya Sudah Cukup Saya Percaya Ada pun Bapak Ternyata Lebih Dalam Mampu Menguliti Lebih Tajam Oke Menemukan Kecurangan Kesalahan Ayo Kita Kejar Bareng Bareng Pak Mungkin Mungkin Itu Terima kasih Banyak Pak Kalau Saya Kemarin Yaudah Saya Pegang COO Asalnya Dari Jerman Ya sudah Buat kita Cukup Sisanya Kan tanggung jawab Dia Ini kan Resmi Dari Instansi Betul Jadi memang COO Ini Adalah Antisipasi Kita Secara Dokumen Yang memastikan Keaslian Ada pun Mohon maaf Seandainya Di tengah jalan Di kapal Misalkan Jatuh Karena kita Tidak tahu Juga Di peti kemas Jatuh Dan sebagainya Ya kita Tidak tahu Jangan diandai-andai Lalu Banyak yang Tidak pasti Daripada yang Pasti Jadi Betul Kita sudah Mengantisipasi Lewat CO Itu Dan itu Diatur Di dalam Perpres Ada pun Hak dan Kewajiban Kita sudah Diatur Dalam kontrak Saya Nyatakan Sudah Selesai Dan saya Percaya Saja Dengan Kontrak Sebatas Yang Bisa Saya Periksa Saya Periksa Saya Tidak Mau Hidup Itu Sengsara Nanti Jangan-jangan Begini Jangan-jangan Begitu Sengsara Amat Nah Dan kemudian Poin pentingnya Adalah Penyedia Bertanggung jawab Kalau Ternyata Saya Tidak Tahu Tapi Bapak Tahu Terjadinya Kesalahan Kecurangan Ayo kita Baik Terima kasih Oke Terima kasih Dr. Karlau Terima kasih Baik Bapak Ibu Di Slido Sudah Habis Pak Mungkin Masih Adain Bertanya Di Sisa Waktu Terakhir Ini 10 Menit Terakhir Oke Bapak Ibu Barangkali Ada Saya Punya Utang Dengan Busri Ini Jadi Saya Harus Ngirim Surat Edaran Bersama KPP Dengan Kemendagri Tidak Apa-apa Nanti Saya Kirim Kalau Bapak Ibu Merasa Masih Ada Ingin Didiskusikan Masih Ada Waktu Silahkan Kalau Tidak Ya Bisa Diakhiri Nanti Bisa Calling Bisa Lewat WA Bisa Apapun Nah Ijin Pertanyaan Sebentar Pak Silahkan Busri Saya kira Tidak Ada Tadi Pak Ini Pak Menindaklanjuti Yang pertanyaan Masalah Di Puskesmas Yang harus Pakai PPK Kemarin Pak Ya Jadi Kawan-kawan Di Puskes Ini Sempat Bertanya KUPTD Karena Mereka Baru Tahu Ternyata Untuk Pembelian Obat BMHP Dan Modal Itu Harus Pakai PPK Sementara Mereka Sudah Survei Sudah Survei Toko 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 Alkes Yang Mana Mereka Memang Membutuhkan Berangkar Tempat Tidur Di Sana Di Harga Di Toko Alkes Itu Jauh Lebih Murah Pak Dibandingkan Dengan Satuan Harga Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Kota Dalam Hal Ini Pemuk Prabu Muli Nah Itu Bagaimana Pak Karena Di Dalam SSH Itu Tercantum Harga 7 Juta Lebih Sementara Mereka Survei Ke Toko Alkes Yang Ada Di Kota Prabu Muli Itu Dapat Sekitar 4 Jutaan Oke Terima Kasih Ibu Jadi Gini SSH Itu Digunakan Untuk Acuan Menyusun Anggaran Keuangan Tidak Digunakan Di Dalam Pengadaan Barang Jasa Ketika Menyusun Pagu Ketika Menyusun RKA Itu Gunakan SSH Tapi Ketika Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Jangan Gunakan Yang Digunakan Adalah Survei Terkini Di Pasar Jadi Ketika Teman-teman Mendapatkan Harga 4 Juta Setengah Itulah Harga Real Dan Itu Yang Harus Digunakan SSH Upakan SSH Itu Digunakan Nanti Kalau Menyusun RBA Menyusun RKA Tahun Berikutnya Karena Itu Terkait Dengan Pagu Kasih Pagu Yang Atas Jangan-jangan Nanti Harganya Melonjat Nah Tapi Kalau Menyusun Spek Menyusun HPS Wajib Berdasarkan Kondisi Real Di Lapangan Harga 4.500.000 Nanti Ditanya Sudah Termasuk Ongkir Apa Belum Itu Kalau Harga Segitu Sudah Termasuk Keuntungan Jangan Ditambahkan Keuntungan Tinggal Ditambahkan Saja PPN Nah Gitu Bukh Sri Jadi Harus Dibidakan Antara SSH Dengan Harga Di Dalam Pengadaan Tolerjasa Baik HPS Maupun Penganggaran Tapi Pak Di Satu Sisi Untuk Tempat Tidur Ini Kan Ada Yang Pak Pake E-Purchasing Sudah E-Katalog Apakah Boleh Beli Beli Yang Belanja Langsung Ke Toko Alkes Tadi Padahal Sudah Ada Di E-Katalog Tapi Harganya Jauh Lebih Mahal 9 jutaan Kalau Di E-Katalog Sangat Sangat Boleh E-Katalog E-Purchasing Itu Bukan Wajib Kalau Dulu Perpres yang Lama Wajib Sekarang Hanya Menjadi Prioritas Prioritas Saja Nah Ketika Pembelian Dengan E-Purchasing Itu Memang Dipandang Tidak Efisien Ya Jangan Gunakan Buat Apa Presiden Sendiri Tidak Mewajibkan Tapi Kalau Harganya Itu Nanti Lebih Tinggi Dari E-Purchasing Nah Bapak Ibu Harus Membuat Semacam Reasoning Alasan Mengapa Lebih Tinggi Kalau Dapatnya Lebih Murah Ya Alhamdulillah Harus Pakai Itu Karena Apa Prinsip Pengadaan Barang Jasa Tujuan Pengadaan Barang Jasa Itu Adalah Mendapatkan Barang Jasa Yang Tepat Salah Satunya Tepat Harga Tepat Kualitas Nah Prinsipnya Adalah Efisien Efektif Nah Kalau Ternyata Lebih Efisien Kita Sedang Memegang Prinsip Yang Pertama Yaitu Efisien Jangan Takut Gunakan Raja Pengadaan Yang Diluar E-Katalog Dalam Hal Memang Dipandang Efisien Oke E-Katalog Itu Sekarang Tidak Wajib Dan Tidak Ada Ikatan Dengan LKPP Kalau Dulu LKPP Itu Gini Bu Untuk Bisa Masuk E-Katalog Benar Benar Ditanya Harga Produksimu Berapa Keuntungan Berapa Dibuktikan Kalau Sekarang Tidak Silahkan Ngisi Harga Sama Mau Mau Diserahkan Kepada Kita Sebagai Pembeli Jadi Resikonya Itu Digita Bu Sekarang LKPP Tidak Mau Nagung Resiko Itu Jeleknya Itu Jeleknya Jadi E-Katalog Toko Daring Itu Pasar Yang Dipindahkan Kedalam Aplikasi Kita Saja Itu Pasar Semuanya Pasar Tapi Saya Ingatkan Bu Teman-teman Harus Memastikan Barang-barang Itu Memang Legal Ya Mohon maaf Legal ya Karena Saya ketemu Dengan penyedia Itu Pak Mahalnya Itu Karena Kita Harus AKD Kita Harus AKL Kalau Black Market Pak Memang Lebih Murah Tapi Hati-hati Kalau Nanti Dapat Barang-barang BM Itu Kita Beresiko Karena Kita Sedang Menggunakan Anggaran Pemerintah Jadi Tidak apa-apa Lebih murah Bagus Tapi Dipastikan Semuanya Itu Memenuhi Aturan Yang berlaku Jangan Sampai Kita Sampai Dibutakan Harga Nanti Ada hal Yang Memang Dari Sisi Perizinan Barangkali Saya Saya Hanya Mengingatkan Itu Harus Lebih Hati-hati Dan Dipastikan Memenuhi Perseratan Begitu Busri Cukup Pak Terima kasih Pak Oke Terima kasih Kayaknya Kapan-kapan Saya harus Dulan Ke Prabu Mule Ini Ketemu Dengan Teman-teman Puskesmas Termotivasi Terus Menjadikan Pengadaan Barang Jasa Itu Sesuatu Yang Menyenangkan Bukan Menakutkan Selama Ini Kan Seolah-olah Masih Menakutkan Kita Identifikasi Takutnya Itu Dimana Terus Agar Tidak Takut Itu Seperti Apa Nah Ini Perlu Kita Duduk Bareng Kita Cari Solusinya Sehingga Kayak Busri Kalau ke Mall Kan Menyenangkan Belanja Itu Wah Sampai Lupa Waktu Tapi Kalau Belanja APBD Takut Sejak Awal Sudah Takut Takut Akhirnya Namanya Orang Takut Itu Berpikir Sudah Tidak Bisa Sebena Kalau Tidak Takut Kan Begitu Jadi Ada Beban Yang Harus Kita Bawa Ini Oke lah Silahkan Nanti teman-teman Puskes Bareng Untuk Kegiatan Hari Ini Dan Secara Keseluruhan Selama Empat Seri Oke Terima kasih Mbak Upi Tidak Salah Bapak Ibu yang saya Hormati Terima kasih Sekali Telah Bersama Kita Selama Empat Seri Ini Harapan Saya Sejak Awal Ketika Kita Melaksanakan Acara Ini Adalah Kita Pengen Mencoba Mengubah Ngadaan Barang Jasa Itu Dari Sesuatu Yang Menakutkan Menjadi Sesuatu Yang Mengebirakan Walaupun Saya Tidak Tahu Apakah Berhasil Atau Tidak Tetapi Saya Pengen Mengajak Kita Mengure Sedikit Demi Sedikit Mengure Sebenarnya Simpul Kesulitannya Itu Dimana Yang Pertama Dari Sisi Pemahaman Terhadap Penang Dan Tugas Ini Yang Penting Saya Sebagai Apa Tugas Saya Apa Tanggung Saya Apa Itu Yang Harus Kita Pahami Dulu Yang Kedua Proses Proses Mencoba Kita Sudah Diskusikan Mulai Dari Perancaraan HPSP Kemudian Perancangan Kontrak Sampai Dengan Serah Terima Hasil Pekerjaan Karena Menurut Saya Itu Bagian Titik Kritis Yang Bisa Menjadi Permasalahan Di Kemudian Hari Harapan Saya Dengan Memahami Proses Itu Teman Teman Bisa Memperkecil Terjadinya Risiko Kalau Misalkan Selama Ini Seling Terjadi Barang Itu Diterima Karena Tergesa Karena Perintah Atasan Uang Harus Segera Dicairkan Harus Tutup Tahun Dan Sebagainya Kita Mencoba Mengurai Jangan Sampai Hal Itu Terjadi Kalau Terjadi Kita Sudah Punya Kertas Kerja Apa Yang Harus Kita Siapkan Sehingga Nanti Pada Hari Kertas Kerja Itu Kita Gunakan Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Sehingga Sampai Kapan Kertas Kerja Ini Kita Pegang Ini Saya Pernah Melakukan Pemeriksaan Dan Hasilnya Ini Di Tempat Saya Sendiri Baru Saja Tahun Ini Pekerjaan Belum Selesai Tapi Karena Akhir Tahun Bagian Keuangan Memaksa Akhirnya Diterima Bulan Apa Ini Bulan Juni Mei BPK Datang Ya Kena Karena Barangnya Belum Selesai Ini Fenomena Yang Memang Terjadi Dan Itu Jangan Kita Lakukan Bapak Ibu Hanya Karena Keuangan Makanya Pengadaan Barang Jasa Itu Harus Kita Jadwal Sejak Awal Jangan Sampai Numpuk Di Oke Mudah Mudahan Ini Menjadi Sedikit Pencerahan Buat Kita Meringankan Beban Kita Saya Berharap Di mana-mana Bertemu Dengan Teman-teman Pengadaan Berharap Pengadaan Itu Bukan Menjadi Beban Lagi Tetapi Menjadi Tugas Yang Memang Kita Laksanakan Dengan Ikhlas Berguna Bagi Orang Banyak Dan Berpahala Yang Berguna Bagi Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Mudah Mudah Kita Bertemu Di Lain Kesempatan Saya Mohon Maaf Atas Segala Hilaf Jangan Lupakan Saya Kalau Ada Masalah BBJ Silahkan WA Saya Insyaallah 24 jam Selama Saya Bisa Menjawab Saya Akan Dengan Senang Hati Mengajak Teman-teman Memperingan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Ini Terima Kasih Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima Kasih Pak Zuri Dan Bapak Ibu Yang Sudah Berkenan Bergabung Mulai Dari Seri Pertama Sampai Dengan Seri Terakhir Hari Ini Dan Berperan Aktif Dalam Diskusi Semoga Acara Ini Bisa Membawa Manfaat Dan Berkah Untuk Kita Semua Dan Bapak Ibu Untuk Sertifikat Nanti Akan Kami Bagikan Infonya Di WA Group Jadi Mohon Bapak Ibu Tidak Meninggalkan WA Group Dulu Sampai Semuanya Info Terselesaikan Nanti Jika WA Group Sudah Kami Bubarkan Bapak Ibu Kami Arahkan Ke Grup Alumni Pelatihan IAP DPD Jatib Di Aplikasi Telegram Di Dalamnya Sudah Ada Beberapa Narasumber Yang Akan Membantu Bapak Ibu Terkait Permasalahan PBJ Dan Juga Sharing Informasi Terbaru Tentang PBJ Dan Kami Atas Nama Panit Ya Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Maupun Kesalahan Dalam Kegiatan Hari Ini Baik Sebelum Kita Tutup Kita Foto Bersama Dulu Baik Bapak Ibu Terima Kasih Sekali Lagi Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Maupun Kesalahan Sampai Bertemu Di Agenda Berikutnya Di Bulan Juli Dan Bulan Berikutnya Terima Kasih Pak Zuri Kami Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh